Apa yang membuat orang lebih takut daripada kematian tidak diragukan lagi adalah rasa rendah diri terhadap hidup dan mati. Sama seperti saat ini, kedua pelindung mayat Raja Sekte dapat dengan jelas merasakan ingatan mereka memudar. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka mulai lepas kendali. Apakah ada hal lain yang membuat orang terpuruk selain ini? Di tengah ketakutan yang tak ada habisnya, yang bisa dilakukan keduanya hanyalah berteriak dan memohon ampun terus-menerus. Sekte Raja Mayat, huhu, tidak bisa mengampuniku. Jika aku melepaskan kalian, Sekte Raja Mayat juga tidak bisa melepaskanku, kan? Kalau begitu, kenapa aku harus peduli? Mendengar raungan, bahkan ancaman dari dua pelindung mayat Raja Sekte, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Sekarang, mereka masih menggunakan mayat Raja Sekte untuk mengancamnya. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Berpikir sampai di sini, Wang Chen mendengus dingin dan mempercepat pemurnian kedua orang itu. Hari ini, kedua orang ini ditakdirkan untuk menjadi boneka Wang Chen. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Sepertinya kekuatanku sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan. Dewa Langit Cakrawala keempat, menarik. Ketika Wang Chen muncul di tempat berantakan itu sekali lagi, sudut mulutnya menunjukkan senyuman puas. Dalam pertempuran sebelumnya, Wang Chen sepenuhnya merasakan seberapa tinggi pencapaian kekuatannya saat ini. Mengenai tingkat kekuatan baru ini, mengenai energi yang dimiliki dalam tubuhnya, seberapa bersemangatnya Wang Chen. Dengan tingkat kekuatan ini, dia sudah bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di medan perang tertinggi. Bahkan ketika menghadapi pengejaran mayat Raja Sekte, Wang Chen juga tidak takut. Dua pelindung mayat Raja Sekte, kekuatan mereka tidak lemah. Sayangnya, keberuntunganmu tidak bagus. Sekarang, menjadi bonekaku telah memperkuat kekuatan sembilan surga sage hall milikku. Memikirkan olah sage sembilan surga yang bergabung dengan dua pelindung sekte Raja Mayat, mata Wang Chen bahkan lebih jernih. Ini juga merupakan keuntungan besar bagi Wang Chen. Dua boneka tingkat dewa surgawi. Siapa yang berani membayangkan? Siapa yang bisa membayangkan? Namun, Wang Chen juga sangat jelas bahwa ini bukanlah akhir. Ini hanya awal. Di masa depan, akan ada semakin banyak orang tingkat dewa surgawi yang bergabung dengan olah sage sembilan surga. Namun, gadis ini benar-benar mengejutkan. Melihat Xiaoyun yang sedang tidur tidak jauh dari situ, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Raja zombie. Siapa yang bisa menghubungkan gadis kecil yang sedang tidur nyenyak dengan mayat raja? Siapa yang bisa mengasosiasikan loli lucu ini dengan makhluk mati yang ganas? Harus dikatakan bahwa keterkejutan yang dibawa Xiaoyun kepada Wang Chen sangat besar. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyun juga membuat Wang Chen tercengang. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak memikirkan momentum dan postur Xiaoyun ketika dia berubah menjadi mayat raja. Jika bukan karena gadis kecil ini, aku khawatir aku harus menghadapi pertarungan sengit hari ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Jika gadis kecil itu tidak menyingkirkan dua raja mayat yang sangat kuat sekaligus, jika raja mayat dan dua pelindung sekter raja mayat bergabung, dapatkah Wang Chen benar-benar mencapai hasil saat ini? Mustahil. Setelah sekter raja mayat bergandengan tangan dengan raja mayat, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, bagaimana Wang Chen bisa menekan dua lawan seperti itu? Dia hanya bisa kabur. Xiaoyun, sebaliknya, telah membunuh dua raja zombie yang kuat dalam satu tarikan napas, hampir dalam sekejap. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak kagum dengan hal ini? Raja mayat sempurna, mungkinkah ini kekuatan mayat raja yang sempurna? Memikirkan cara kedua pelindung mayat raja sekte menangani Xiaoyun, Wang Chen mengerutkan kening. Raja mayat sempurna. Mungkinkah semua mayat raja yang sempurna memiliki kekuatan ini? Jika itu masalahnya, dia harus berhati-hati ketika bertemu dengan ahli sekter raja mayat tingkat tua di masa depan. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia mungkin tidak mampu menghadapi mayat raja yang begitu sempurna. Sepertinya lonceng penekan jiwa adalah item yang digunakan oleh sekter raja mayat untuk mengendalikan Xiaoyun. Itu juga merupakan item yang mengendalikan mayat raja yang kuat. Namun menurut saya, tidak perlu digunakan. Xiaoyun seharusnya tidak mengalami situasi yang tidak terkendali. Wang Chen berpikir sendiri sambil menggendong Xiaoyun yang tertidur di pelukannya. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil ini adalah raja mayat, Wang Chen tidak berencana menggunakan lonceng penekan jiwa untuk mengendalikannya. Karena Wang Chen sudah lama menganggap gadis kecil itu sebagai keluarganya sendiri. Karena tidak terjadi apa-apa pada gadis kecil itu, mengapa Wang Chen harus menyakitinya? Ada beberapa hal yang akan aku tanyakan padanya setelah dia bangun. Keraguan dalam hatinya semakin bertambah, meskipun dia tahu bahwa gadis kecil itu hanya bisa bercerita sedikit padanya. Namun, Wang Chen mau tidak mau ingin bertanya. Namun, semua ini hanya bisa menunggu sampai gadis kecil itu bangun untuk bertanya. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan segera meninggalkan tempat berantakan ini bersama gadis kecil itu. Tempat ini terlalu dekat dengan sekte raja mayat. Pertempuran yang terjadi sebelumnya mungkin telah menarik perhatian mayat raja sekte. Jika tidak ada kecelakaan, akan ada ahli dari sekte raja mayat yang segera datang ke sini. Bagaimana Wang Chen bisa menunggu di sini? Dia harus pergi sekarang. Dia harus menyingkirkan pengejaran mayat raja sekte sebanyak mungkin. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana tubuhnya dirusak. Ini membuat ekspresi Wang Chen berubah menjadi jelek. Dia tidak tahu apa yang dilakukan sekte raja mayat padanya. Selama gangguan itu tidak dihilangkan, Wang Chen akan berada dalam bahaya kapan saja. Hal ini membuat Wang Chen mengerang dalam hati. Dia takut butuh banyak usaha untuk menyelesaikan masalah pada tubuhnya. Hal ini membuat Wang Chen meninggalkan tempat ini tanpa ragu-ragu. Dia perlu untuk sementara waktu menyingkirkan keterikatan sekte raja mayat sebanyak mungkin. Apa? Dua pelindung sudah mati. Saat Wang Chen melarikan diri, raungan marah datang dari sekte raja mayat. Penatua Ruang Alkimia, Penatua Kuan, memiliki ekspresi yang sangat buruk saat ini. Mereka pergi mencari Wang Chen. Tidak mungkin, tidak mungkin terjadi sesuatu. Wang Chen hanyalah orang yang belum melangkah ke level Dewa Surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi kedua pelindung tersebut? Selain itu, mayat raja dari kedua pelindung itu sangat kuat. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Wang Chen untuk membunuh kedua pelindung itu. Apakah kamu yakin kamu tidak salah lihat? Penatua Kuan bertanya sambil menatap pria di depannya dengan ekspresi muram. Tidak, mereka belum mati. Pokoknya, aura kehidupan kedua pelindung itu benar-benar hilang. Kartu kehidupan mereka penuh dengan retakan dan kehilangan kilau dan kilaunya. Artinya, sesuatu benar-benar terjadi pada mereka. Setelah mendengar kata-kata Penatua Kuan, pria yang datang untuk melaporkan berita tersebut dengan cepat berkata. Bagaimana ini bisa terjadi? Kartu kehidupan mereka dipenuhi retakan dan aura kehidupan mereka hilang. Ini tidak ada bedanya dengan kematian. Wang Chen, mungkinkah itu perbuatan Wang Chen? Setelah berita itu dikonfirmasi, ekspresi Penatua Kuan berubah drastis. Tidak mungkin, Wang Chen jelas tidak memiliki kemampuan ini. Mungkinkah Raja Ilahi di belakangnya mengambil tindakan? Mungkin ini satu-satunya penjelasan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ekspresi Penatua Kuan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah pemimpin sekte mengetahui hal ini? Apakah para tetua dan pelindung lainnya mengetahui hal ini? Penatua Kuan bertanya dengan ekspresi cemberut. Ya, bahkan Nenek Moyang Lama pun telah diperingatkan. Sudah berapa tahun sejak sekte Raja Mayat kita kehilangan dua pelindung sekaligus. Hal ini telah mengingatkan semua tetua dan pelindung. Saat ini, seorang leluhur tua telah membawa dua tetua dan beberapa agen ke lokasi kejadian. Tria itu berkata, Bahkan Nenek Moyang Lama sudah bergerak. Itu benar, jika Raja Ilahi mengambil tindakan, hanya leluhur tua yang mampu menahannya. Namun, jika Raja Ilahi ada di sini, akankah leluhur dapat menghentikan Wang Chen dan mengambil kembali urat bumi? Kecuali, Nenek Moyang Lama kembali. Penatua Kuan mengerutkan kening dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Ayo pergi! Ayo pergi dan lihat! Setelah menarik nafas dalam-dalam, Penatua Kuan berkata tanpa ekspresi. Penatua Kuan tahu bahwa mustahil baginya untuk melepaskan diri dari masalah ini. Entah itu identitas Wang Chen sebagai anggota ruang eliksir, atau jimat yang dia tanam pada Wang Chen, atau fakta bahwa kedua pelindung mengalami kecelakaan karena mereka telah menerima informasi darinya untuk memburu Wang Chen, semuanya dari hal-hal ini berkaitan erat dengan Penatua Kuan. Penatua Kuan telah lama terlibat dalam masalah ini. Saat dia memikirkan hal ini, Penatua Kuan keluar dari kamar pil dengan ekspresi jelek. Penatua Kuan, kamu di sini. Ketika Penatua Kuan tiba di daerah berantakan beberapa ratus mil jauhnya dari sekter Raja Mayat, tujuh hingga delapan ahli dari sekter Raja Mayat telah berkumpul di sana. Bukankah orang yang memimpin kelompok itu adalah leluhur tua yang kuat dari sekter Raja Mayat? Melihat Penatua Kuan, leluhur tua itu sedikit menganggupkan kepalanya. Leluhur tua, bagaimana situasi di sini? Penatua Kuan dengan cepat membungkuk dan bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat leluhur tua itu. Semuanya mengarah pada bencana. Saya khawatir kedua pelindung itu sudah dalam bahaya. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Wang Chen untuk mengendalikan mereka. Tanpa menunggu leluhur tua berbicara, sesepul lain di sampingnya berkata dengan ekspresi jelek. Lagi pula, kami merasakan aura yang sangat aneh di sini. Nenek moyang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Aura apa? Jantung Penatua Kuan berdetak kencang. Untuk leluhur yang memiliki ekspresi serius, saya khawatir. Masalah ini tidak biasa. Itu aura yang sangat lemah. Jika orang biasa tidak merasakannya dengan cermat, akan sulit baginya untuk merasakannya. Namun, aku bisa merasakannya. Nenek moyang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan memandang ke arah Penatua Kuan. Kalian semua seharusnya pernah mendengar rumor di sekte Raja Mayat. Ketika sekte Raja Mayat didirikan, kami mengandalkan Raja Mayat yang sangat kuat untuk menjaga sekte tersebut. Banyak orang di dunia yang mendambakan sekte tersebut harus menyerah. Adapun Raja Mayat itu. Mata leluhur tua itu tampak melayang saat dia berkata perlahan. Terkesiap. Penatua Kuan menarik nafas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata leluhur tua itu. Tidak mungkin. Apakah itu rumor? Apakah dia berbicara tentang zombie king yang legendaris? Mayat Raja Nenek Mo yang pendiri. Penatua Kuan bingung. Itu benar. Itu dia. Nenek Mo yang tua itu menganggupkan kepalanya dan berkata. Bagaimana ini mungkin? Raja Mayat itu adalah rumor dari 10 ribu tahun yang lalu. Berita tentang dia sudah lama hilang. Terlebih lagi, meski dia benar-benar ada, keberadaan Nenek Mo yang pendirinya tidak diketahui. Bagaimana mungkin dia masih ada? Mungkinkah aura yang kamu rasakan adalah aura Raja Mayat itu? Pada saat ini, wajah Penatua Kuan menjadi pucat. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Legenda tentang Nenek Mo yang pendiri sekte Raja Mayat. Banyak orang di sekte Raja Mayat mengetahuinya. Apalagi ketika seseorang sudah mencapai posisi sesepuh, bagaimana mungkin seseorang tidak mengetahuinya? Ketika berbicara tentang leluhur pendiri, kita harus berbicara tentang Raja Mayat yang legendaris. Terlalu banyak legenda tentang dia. Namun, itu hanyalah legenda. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, banyak orang telah melupakan masalah ini. Kalaupun mereka mengingatnya, mereka hanya menganggapnya sebagai legenda. Mungkinkah Nenek Mo yang lama akan memberitahunya bahwa legenda itu benar? Terlebih lagi, Raja Mayat itu telah muncul. 3412 Melihat leluhur tua, ekspresi Penatua Kuan tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mengenai legenda mayat raja, Penatua Kuan mengetahuinya. Itu hanyalah sebuah legenda. Namun, itu hanya rumor belaka. Mungkinkah itu benar? Terlebih lagi, mayat raja itu telah muncul. Penatua Kuan bingung. Itu benar. Itu benar. Melihat Penatua Kuan yang kebingungan. Sang Patriark tersenyum pahit. Dia tidak dapat menahannya. Dia telah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Beberapa tetua dan agen yang datang bersamanya juga memiliki ekspresi yang sama. Namun, hal ini benar adanya. Kamu tidak tahu tentang masalah ini karena hanya pemimpin sekte dan Patriark yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Patriark Agung. Anda juga harus tahu bahwa Patriark Agung-Agung berperang bersama Patriark untuk menaklukkan dunia. Dia adalah penguasa sekte raja mayat kita. Tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Sang Patriark menghela nafas. Ini. Penatua Kuan benar-benar bingung. Itu benar. Patriark Agung-Agung Patriark Agung-Agung berjuang bersama Patriark untuk menaklukkan dunia. Berbicara tentang mayat raja, tidak diragukan lagi, Patriark Agung adalah yang paling jelas tentang hal itu. Kalau begitu, apakah masalah ini benar? Dan hanya pemimpin sekte dan Patriark yang mengetahui masalah ini. Kemudian sekarang. Mungkinkah itu mayat raja? Penatua Kuan menelan ludahnya dan bertanya dengan bingung. Ya, mayat raja itu telah muncul. Anda mungkin tidak tahu, tetapi alasan mengapa Patriark begitu kuat bukan hanya karena kekuatannya telah mencapai puncaknya, tetapi juga karena mayat rajanya tak tertandingi. Selain itu, Patriark memiliki tiga mayat raja. Tiga mayat raja yang lengkap sangat kuat. Karena itu, Patriark membawa tiga mayat raja, Patriark Agung, dan beberapa teman untuk menaklukkan dunia. Untuk dapat menguasai Provinsi Ling. Untuk dapat mengambil alih pegunungan hantu dan uratna di bumi ini. Dan agar mereka yang mendambakannya tidak berani bertindak sembarangan. Sang Patriark sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Pandangannya menjadi sedikit tidak menentu. Dia terdiam dan melanjutkan, namun, di antara tiga mayat raja, yang paling kuat adalah mayat spiritual. Mayat raja ini bisa dikatakan sebagai raja dari semua mayat raja. Saat itu, demi mayat raja ini, yang tahu berapa banyak usaha yang telah dikeluarkan leluhur lama. Pada akhirnya, nenek moyang pendiri kita tidak hilang, dia jatuh. Alasan kematiannya adalah karena telah terjadi sesuatu pada mayat roh itu. Untuk mengendalikan mayat raja dan mencegahnya mengamuk, leluhur tua mendapat serangan balasan dan akhirnya mati. Sebelum dia binasa, leluhur tua menyegel kesadaran mayat roh ini dan memenjarakan inti mayat roh tersebut. Dengan menggunakan metode tertinggi, dia menyegel mayat roh ini dan membuatnya tertidur lelap. Nenek moyang tua menggunakan hidupnya sendiri untuk membantu sekte raja mayat menghindari bencana besar. Sejak saat itu, raja zombie dimasukkan sebagai topik yang tabu. Hanya master sekte dan leluhur tua yang mengetahuinya. Leluhur tua tersenyum pahit. Ini, sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata Patriark, penatua kuan benar-benar tercengang. Sebenarnya ada, mayat raja seperti itu. Mayat roh. Apakah itu mayat raja yang mendapatkan kesadaran? Itu tidak benar. Hampir semua mayat raja yang lengkap bisa mendapatkan perasaan. Namun, mungkinkah spirit kors telah mengembangkan kesadarannya sendiri dan menjadi eksistensi yang tidak berbeda dari orang normal? Jika itu masalahnya. Asteris merasa. Memikirkan hal ini, penatua kuan benar-benar tidak bisa tetap tenang. Coba pikirkan, mayat raja yang sempurna memiliki semua kelebihan dari raja mayat, tetapi ia juga memiliki kesadaran yang sepenuhnya mandiri. Ia tidak dibatasi oleh siapapun, dan ia bahkan bisa mulai mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Keberadaan mengerikan seperti apa yang akan dimiliki oleh raja mayat seperti itu? Mungkinkah mayat roh adalah raja mayat? Wajah penatua kuan menjadi pucat. Tetapi karena mayat roh itu telah disegel, mengapa ia muncul sekarang? Penatua kuan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Setelah menyegel mayat roh itu selama sepuluh ribu tahun, seratus tahun yang lalu, waktunya telah tiba. Sepuluh ribu tahun sudah cukup bagi segel itu untuk menyatu secara mendalam ke dalam tubuh raja mayat dan menghapus banyak hal. Menurut kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri, leluhur agung-agung mengumpulkan semua leluhur tua dan membuka segel di bawah kepemimpinan Master Sekte. Tujuan membuka segelnya adalah untuk memanfaatkan mayat raja ini lagi. Karena efek segelnya, mayat raja tidak berbeda dengan raja mayat biasa. Selama ia mengenali pemilik baru dan diberi esensi darah, ia akan menjadi raja mayat sempurna lainnya. Dia bisa membawa kemuliaan bagi Sekte Raja Mayat kita sekali lagi. Namun, karena metode tirani dari nenek moyang pendiri, mayat raja masih tertidur lelap dan bisa pingsan kapan saja. Selain itu, Spirit Course membawa masa depan yang mengerikan. Oleh karena itu, kali ini, leluhur agung-agung dan yang lainnya menggunakan lebih banyak metode. Mereka berharap kali ini, mereka tidak hanya dapat memulihkan mayat roh, tetapi mereka juga dapat menghilangkan semua masalah di masa depan. Setelah mengalami banyak hal, mayat roh ditempatkan di peti matiin yang untuk diberi makan dan ditenggelamkan ke dalam dano spiritual inti urat bumi. Menggunakan urat bumi untuk menekan dan memeliharanya. Di bawah pengawasan leluhur tua. Inilah alasan mengapa kamu tidak mengetahui keberadaan mayat raja ini. Namun, dengan urat bumi yang dicuri, raja mayat ini sepertinya telah dibebaskan. Kata leluhur tua dengan ekspresi jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Mendengar kata-kata leluhur tua, hati Penatua Kuan sudah kacau balau. Mayat raja seperti itu benar-benar ada. Dan itu sangat kuat. Lebih penting lagi, mayat raja ini telah terbangun. Dan sekarang, ia dikendalikan oleh orang lain. Ini. Bukankah ini berarti kita dalam masalah? Penatua Kuan bertanya dengan ekspresi serius. Seharusnya tidak begitu. Kita harus segera menemukan Wang Chen dan menemukan mayat raja. Benar saja, mayat raja itu pasti bersama Wang Chen. Jika kita tidak melenyapkan Wang Chen dan menemukan mayat raja sekarang, sektor raja mayat kita akan benar-benar menghadapi bencana besar. Kata leluhur tua dengan serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, awalnya, luka raja mayat itu terlalu parah. Ditambah dengan pemberian beberapa metode, seratus tahun seharusnya tidak cukup untuk membangunkan raja mayat. Perkiraan awal kami adalah dibutuhkan waktu dua hingga tiga ratus tahun. Namun beberapa waktu lalu terjadi gangguan pada urat bumi. Anda semua merasakannya. Saat itu, kami merasa mayat raja ini mungkin akan bangun. Ini jauh lebih awal dari yang kita duga. Kami berdua gembira dan khawatir. Nah, sepertinya gangguan pada urat bumi tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh seseorang yang telah menyusup ke dalam urat bumi. Dan mayat raja mungkin adalah target orang-orang itu. Ini belum waktunya bagi mayat raja untuk bangun. Sekarang setelah dia terbangun, dia mungkin dipanggil dengan paksa. Dalam hal ini, kekuatannya tidak mungkin sekuat itu. Setidaknya, dia memerlukan waktu untuk pulih. Saat ini, kekuatannya paling banyak berada di level Dewa Surgawi. Dewa Surgawi tingkat menengah. Faktanya, dia belum mencapai level ini. Kita masih bisa menghadapinya. Namun, jika mayat raja ini dibiarkan tumbuh, kita akan benar-benar mendapat masalah. Kata leluhur tua dengan cemas. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Sekter raja mayat tidak bisa kehilangan raja mayat yang sempurna itu. Mereka tidak bisa membiarkan mayat raja yang sempurna itu menjadi musuh sekter raja mayat. Saya sudah mengirim pesan kepada leluhur agung-agung. Saya yakin dia akan segera kembali. Sekarang, Penatua Kuan, saya ingin Anda segera menemukan di mana Wang Chen berada. Kami akan mengejarnya dulu. Leluhur tua melanjutkan. Mengerti. Setelah menyadari keseriusan masalah ini, bagaimana Penatua Kuan berani ragu? Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan leluhur tua, mayat raja yang menakutkan akan terlahir kembali. Tidak terbayangkan bagi sekter raja mayat. Mereka tidak bisa membiarkan mayat raja itu tumbuh. Mereka tidak bisa membiarkan Wang Chen sepenuhnya mendapatkan mayat raja itu. Aku akan segera mengaktifkan jimatnya. Penatua Kuan menganggup ke arah leluhur tua dan beberapa orang yang hadir. Produk. Memikirkan hal ini, Penatua Kuan mencubit jimat di tangannya dan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Bas dengungan-dengungan. Lapisan riak yang tampak besar menyebar ke segala arah dari tangan Penatua Kuan. Samar-samar, seseorang bisa melihat Rune padat mengembun di kehampaan. Akhirnya, Rune ini berubah menjadi kompas dan mengaktifkan kil langit dan bumi. Desir-desir-desir. Di kompas, jimat berputar dengan cepat seolah-olah dipandu oleh suatu aura. Ini adalah kompas yang mencari jimat di tubuh Wang Chen. Akhirnya, jimat itu berhenti ke arah di mana Wang Chen berada. Melalui metode yang rumit, ia bahkan dapat menghitung jarak pastinya. Ada yang salah. Wang Chen, sepertinya bergerak cepat. Terlebih lagi, dia terus mengubah arah. Kompasku tidak bisa menguncinya. Sepertinya dia tahu situasinya. Saat jimat itu terus berputar tanpa ada tanda-tanda berhenti, ekspresi Penatua Kuan berubah menjadi jelek. Jimat itu akhirnya menjadi tidak stabil dan tidak bisa berhenti. Ini berarti Wang Chen terus bergerak maju dan mengubah arah. Oleh karena itu, jimat itu bereaksi seperti itu. Eh, dia bergerak cepat. Sepertinya dia tahu kita akan mengejarnya. Bisakah Anda menebak secara kasar arahnya? Setelah menarik nafas dalam-dalam, leluhur tua itu bertanya dengan ekspresi jelek. Ya, secara kasar aku bisa mengunci arahnya. Namun, saya tidak bisa menghitungnya dengan tepat. Penatua Kuan buru-buru mengangguk. Lihatlah perkiraan jaraknya. Nenek moyang tua itu melambaikan tangannya dan berkata. Seharusnya jaraknya beberapa ribu li dari kita. Penatua Kuan menghitung dengan jarinya dan berkata. Beberapa ribu li, itu tidak terlalu jauh. Dia tidak berhenti. Huff, saya ingin melihat kemana Wang Chen bisa melarikan diri. Apa dia pikir dia bisa menghindari kita seperti ini? Naif sekali. Nenek moyang tua itu tertawa karena marah. Beri tahu agen dan pelindung sekte. Membentuk kelompok yang terdiri dari tiga atau empat orang, mereka mengejar mereka seperti jaring ke arah umum pertempuran. Saya tidak percaya Wang Chen bisa melarikan diri. Nenek moyang tua itu mencibir. Selama mereka tahu perkiraan arah dan jaraknya, itu sudah cukup, bukan? Meskipun sekte raja mayat tidak memiliki banyak ahli, itu sudah cukup untuk mengejar Wang Chen. Meskipun ada kecelakaan hari ini, itu karena mereka tidak memahami Wang Chen. Itu karena mereka meremehkan Wang Chen. Namun, mereka tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen sekarang. Ketika tiga atau empat orang bekerja sama, terlepas dari apakah mereka agen atau pelindung, mereka adalah kekuatan yang menakutkan. Itu cukup untuk membunuh Wang Chen. Paling tidak, mereka bisa menunda Wang Chen. Pada saat itu, ketika ahli lainnya tiba, apakah Wang Chen masih memiliki jalan mundur? Raja mayat yang sempurna harus kembali ke sekte raja mayat. Wang Chen harus mati juga. Ada pun urat bumi, Wang Chen pasti tahu di mana itu. Selama mereka menemukan Wang Chen, semuanya akan terselesaikan. 3413. Sial, orang-orang itu pasti sudah mengejarnya. Di dalam dunia semesta, ekspresi Wang Chen tampak sangat jelek. Setelah membunuh dua pelindung mayat raja sekte, Wang Chen melarikan diri jauh-jauh dari pegunungan jiwa yang berangkat. Namun saat Wang Chen bergegas keluar dari pegunungan jiwa yang telah berangkat, dia dengan jelas merasakan panas aneh datang dari dalam tubuhnya. Ini membuat Wang Chen jelas bahwa sekte raja mayat pasti melacak keberadaannya lagi. Menyadari bahwa situasinya tidak tepat, Wang Chen kembali ke perbatasan pegunungan jiwa yang berangkat sekali lagi, menemukan sebuah gua tersembunyi, mengeluarkan kuali semesta, dan langsung melarikan diri ke dunia semesta. Beberapa waktu lalu, alasan kenapa dia tidak diburu mungkin karena dia berada di dalam dunia semesta. Ini adalah dunia yang mandiri. Itu pasti bisa menghentikan pengejaran mayat raja sekte. Ini juga merupakan pilihan yang tidak punya pilihan lain. Tubuhku mungkin memiliki jejak yang tertanam. Alisnya berkerut erat, memikirkan situasinya sendiri, Wang Chen tidak bisa menahan sakit kepala. Selama jejak ini tidak dihapus, Wang Chen tidak punya tempat untuk lari. Dia akan selalu diburu, ini bukanlah solusinya. Meskipun saat ini, Wang Chen cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ditambah dengan bantuan Xiao Yun yang kekuatannya tidak diketahui, menghadapi pembangkit tenaga listrik sekte raja mayat biasa, bahkan tetua biasa sekte raja mayat, Wang Chen mungkin tidak takut. Tapi, bagaimana jika dia bertemu dengan orang-orang tua itu? Sekte raja mayat berdiri mengjulang tinggi di hamparan Cakrawala ini selama 10 juta tahun tanpa terjatuh. Bisa dibayangkan pembangkit tenaga listrik macam apa yang berdiri di belakang mereka. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu datang untuk memburunya, Wang Chen sangat jelas bahwa dia pasti akan mati. Kekuatannya masih belum cukup untuk dilihat di depan orang-orang tua itu. Faktanya, selama itu adalah tetua yang sedikit lebih kuat, kekuatan mereka mencapai Dewa Surgawi Cakrawala ke-6, bahkan Dewa Surgawi tahap akhir, Wang Chen akan sangat berbahaya. Harus memikirkan cara untuk menghilangkan kendali atas jejak ini. Menarik nafas dalam-dalam, alis Wang Chen menyatu erat. Menutup matanya, Wang Chen langsung duduk bersila di dalam dunia semesta, mengumpulkan semua perasaan ilahi ke dalam tubuhnya. Mengenai setiap sudut tubuhnya, Wang Chen memeriksanya dengan cermat. Hai. Namun perdamaian ini tidak bertahan lama. Wang Chen tiba-tiba membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Sial, tanda yang sangat menyeramkan. Ekspresi Wang Chen gelap dan tidak menentu. Dia merasakannya, dia akhirnya menemukan tanda itu. Itu adalah tanda yang sangat tidak mencolok. Jika seseorang tidak berusaha keras untuk mencarinya dan cukup berhati-hati, mustahil menemukannya. Dan sekarang, Wang Chen akhirnya menemukannya. Ini seharusnya menjadi jejak yang bisa digunakan oleh sekter raja mayat untuk melacaknya, bukan? Namun, meskipun Wang Chen telah menemukan tandanya, itu tetap membuatnya pusing. Tanda aneh seperti itu ditanamkan pada God Korku. Tidak mungkin untuk menghapusnya. Jika aku terburu-buru menghapus jejak ini, inti keilahian ku pasti akan terluka parah jika aku tidak hati-hati. Saya khawatir dalam skenario terbaik, dia akan menderita penyimpangan Ki dan tidak akan pernah bisa maju lebih jauh dalam hidupnya. Dalam skenario terburuk, inti ilahi miliknya akan hancur dan dia akan kehilangan seluruh kekuatannya, berubah menjadi cacat. Tanda mayat raja sekte ditanam pada inti dewa terlemah milik seorang pejuang. Langkah ini sungguh menyeramkan. Namun, pihak lain pasti tidak mengetahui kekuatanku. Jika itu adalah dewa langit, tanda ini akan tercetak pada inti dewa. Jika saya hanya seorang ahli matahari murni, tanda ini akan mengendalikan dantian saya. Jika tanda ini tidak dihilangkan, saya khawatir tidak ada ahli matahari murni yang bisa mencapai tingkat dewa langit. Sekte mayat raja benar-benar kejam. Saat dia memikirkan kemungkinan konsekuensi dari tanda ini, ekspresi Wang Chen berubah menjadi lebih buruk. Tindakan sekte raja mayat ini memotong semua rute pelarian Wang Chen. Dalam hal ini, aku khawatir hampir mustahil bagiku untuk menghapus tanda ini. Wang Chen terdiam. Apoteker, keluarlah. Apakah Anda punya cara untuk membantu saya? Melihat inti vena bumi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Ahli obat. Itu benar. Wang Chen bertanya pada apoteker. Saat itu, apoteker mengikuti ahli raja ilahi. Terlebih lagi, raja ilahi itu adalah raja ilahi yang terkemuka. Dia mengikuti pakar dewa sejati. Seberapa luas ilmunya, selama apoteker belajar sesuatu darinya, dia akan mendapat manfaat yang sangat besar. Misalnya, bukankah dia menggunakan teknik formasi raja ilahi untuk menundukkan vena bumi? Apakah apoteker punya cara untuk membantunya? Aku tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi jika kamu kembali. Begitu suara Wang Chen turun, sosok apoteker muncul di depan Wang Chen. Apa yang terjadi dengannya? Melihat si Aoyun yang sedang tertidur lelap, apoteker bertanya dengan heran. Dia menggunakan terlalu banyak energi dan tertidur lelap. Dia baik-baik saja. Di sisi lain, aku dalam masalah. Mendengar perkataan apoteker, Wang Chen tersenyum pahit. Kemudian, dia memberitahu apoteker tentang situasinya. Tidak mungkin. Mendengar kata-kata Wang Chen, apoteker tercengang. Maksudmu, gadis ini sebenarnya raja mayat. Terlebih lagi, itu adalah korsking yang lengkap. Sangat kuat. Bagaimana mungkin? Mendengarkan Wang Chen berbicara tentang apa yang dia temui setelah keluar, apoteker melompat seolah-olah ekornya telah diinjak. Dari mulut Wang Chen, apoteker mengetahui situasi Xiaoyun. Ini sungguh sulit dipercaya. Xiaoyun, gadis yang sangat imut ini sebenarnya adalah mayat raja. Bagaimana mungkin? Jika itu adalah mayat raja, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa merasakan auranya, bukan? Aura mayat raja begitu jelas. Gadis ini, ada yang aneh dengan itu. Kata-kata Wang Chen, tidak mungkin dia berbohong. En, ada sedikit masalah. Dia sedang tertidur lelap, saya khawatir ini tidak sesederhana lelah. Saya benar-benar ingin merasakan energi apa yang dia cerna. Tidak mungkin kedua mayat raja yang kamu katakan terbunuh, energinya diserap olehnya, kan? Ini. Mengatakan ini, apoteker sendiri tercengang. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia benar-benar menantang surga. Mengatakan ini, apoteker memandang Xiaoyun yang tertidur dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Tatapan itu berbinar, berharap dia bisa membedah gadis itu dan mempelajarinya dengan benar. Apakah begitu? Menyempurnakan energi mayat raja, ini. Mendengar kata-kata apoteker, Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit tercengang. Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar menantang surga. Kors King menyempurnakan energi Kors King. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan, tidak peduli apa yang gadis ini lakukan saat ini. Selama dia baik-baik saja, tidak apa-apa. Mengenai masalah saya, apa yang dapat Anda lakukan? Inti Dewa telah tercetak, hampir mustahil bagiku untuk mengandalkan diriku sendiri untuk menghapusnya. Risikonya terlalu besar. Kecuali saya menemukan seorang ahli yang kekuatannya benar-benar dapat menekan saya, dan yang jauh lebih kuat dari saya, bahkan melebihi kekuatan orang yang menanam jejak tersebut. Hanya ahli seperti itu yang dapat membantu saya menghapus jejak tersebut dengan sukses. Hanya saja, saat ini, saya tidak dapat menemukan orang seperti itu sama sekali. Bahkan jika guru masih di sini, saya khawatir dengan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Wang Chen tersenyum pahit. Saat ini, hal terpenting adalah menghilangkan jejak itu. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, Wang Chen hanya bisa bersembunyi di dunia Kiankun ini. He he, benar sekali. Apakah kamu tidak jelas? Jejak ini, kecuali Anda menemukan ahli mutlak untuk membantu Anda menghapusnya. Jika tidak, risikonya sangat besar. He he, namun, yang kamu katakan salah adalah tuanmu, Lin San. Itu bukan orang biasa. Ketika Anda melihatnya, kekuatannya hanya Dewa Langit Cakrawala keempat. Saya kira tidak demikian. Aku bisa merasakan dia sepertinya menekan suatu kekuatan. Namun kekuatannya kemungkinan besar sangat kuat. Perasaan seperti itu sangat halus. Aku seharusnya tidak salah dalam hal ini. Jika demikian, apakah menurut Anda master Anda sederhana? Sejak Anda mengenalnya, pernahkah Anda merasa bahwa dia biasa saja? Jika dia ada, dia mungkin bisa membantumu. Tapi sayang sekali, dia tidak ada saat ini. Oleh karena itu, sepertinya cukup baik bagimu untuk tetap tinggal di dunia Kiankun untuk berkultivasi. Ketika kekuatanmu sudah cukup kuat, hapuslah jejak itu sendiri, lalu tinggalkan dunia Kiankun. Pada saat itu, apa yang perlu ditakutkan? Mungkin dengan kekuatanmu, itu sudah cukup untuk membuatmu mengamuk di seluruh medan perang tertinggi. Bukankah ini sangat bagus? Mendengar kata-kata Wang Chen, melihat penampilan Wang Chen yang tertekan, Raja Pengobatan berkata sambil tersenyum. Berengsek. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen melotot tajam dan memarahinya dengan marah. Aku tidak bisa tinggal di sini. Masih banyak hal yang bisa dilakukan di luar. Datang ke medan perang tertinggi kali ini, saya sudah membuang banyak waktu karena sekte Raja Mayat. Saya harus pergi dan melakukan hal-hal itu secepat mungkin. Pertama, menghubungi empat keluarga besar, empat pusat kekuatan tanah suci di medan perang tertinggi. Saya harus memutar kekuatan ini secepat mungkin. Juga, saya perlu menemukan sisa jiwa Raja Dewa terakhir. Hanya dengan cara ini, saya dapat mengetahui apa yang ingin saya ketahui. Warisan Tuhan sejati pada saya, saya terus merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Saya harus mencari tahu rahasia yang terlibat. Selain itu, Wu Qingzui, South Sea Empyrean, saya harus menemukannya juga. Ada beberapa hal yang perlu saya verifikasi. Jika saya tetap di sini, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wang Chen berkata dengan ekspresi jelek. Ya, jika memungkinkan, Wang Chen juga bersedia tinggal di sini dan berkultivasi dengan baik. Apa yang ingin dilakukan Wang Chen sekarang adalah mengejar puncak daubela diri, dan mengungkap semua rahasia yang ada pada dirinya. Jika itu murni untuk mengejar kekuatan, berkultivasi di sini tentu saja bukanlah hal yang buruk. Namun, jika dia ingin mengungkap rahasianya sendiri dan mencari tahu alasan sebenarnya di balik kematian Dewa Sejati, Wang Chen tidak bisa tinggal di sini. Pewaris Dewa Sejati Identitas ini sangat mulia, tetapi juga menyebabkan Wang Chen memikul beban yang sangat besar. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Wang Chen memutar matanya. Apakah kamu punya ide? Katakan saja. Ekspresi santai Raja Pengobatan membuat Wang Chen menyadari bahwa orang ini pasti telah menemukan jalannya. Oleh karena itu, Wang Chen bertanya langsung. Itu benar, ada banyak hal yang harus kamu lakukan sekarang. Paling tidak, Anda harus mengungkap semua rahasia pada diri Anda. Warisan Dewa Sejati He he, mungkin tidak sesederhana itu. Mencari Wu King Sui dan South Sea Empyrean adalah pilihan yang tepat. Mereka pasti mengetahui sesuatu, tetapi mereka tidak mau memberi tahu Anda. Intuisiku memberitahuku bahwa South Sea Empyrean bukanlah orang baik. Lihat apa yang dia lakukan pada hasilan. Anda sebaiknya berhati-hati. Namun, apa yang saya katakan tadi adalah kebenaran. Saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk melakukannya sendiri. Karena jejak itu tertanam pada inti ilahi Anda, tidak akan mudah untuk menghapusnya. Sangat berisiko jika melakukannya sendiri. Apapun yang terjadi, risikonya tidak dapat dihindari. Saya tahu caranya. Namun, cara tersebut hanya dapat mengurangi sedikit risiko Anda. 3414 Apa yang ada dalam pikiranmu? Wang Chen menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Kata Raja Pengobatan Wang Chen tidak memperhatikan apapun tentang Lin San, jadi tidak nyaman baginya untuk mengatakan apapun. Wang Chen tidak pernah memahami Lin San. Dia juga orang yang misterius. Untungnya, Lin San adalah orang terdekat Wang Chen. Dia tidak akan melakukan apapun pada Wang Chen. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen harus menyelesaikannya? Sebaliknya, Raja Pengobatan mengatakan bahwa dia punya cara untuk menghapus jejak itu. Hal ini membuat Wang Chen bersemangat. Kecuali orang yang menanam jejak tersebut memiliki sumber daya untuk menghapus jejak tersebut, siapa yang dapat menghapus jejak tersebut tanpa risiko? Selama metodenya tepat, Wang Chen tidak keberatan mencobanya. Hmm, ini, sebenarnya sangat sederhana. Bukankah kamu level 4 sekarang? Terlebih lagi, Anda telah menstabilkan level Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah sedikit fusi. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya mengizinkan Anda untuk memadukan energi Anda dengan sempurna selama pertempuran dengan pelindung Sekte Raja Mayat. Setidaknya, ini banyak membantu Anda. Bahkan jika Anda berhasil menembus level 5 sekarang, itu bukanlah masalah besar. Dampaknya tidak akan terlalu besar. Gunakan Heaven Scar Fortune Pill untuk menerobos ke level 5, atau cukup sempurnakan sisa jiwa Raja Dewa dan tembus ke tingkat 5 atau bahkan lebih tinggi. Saat Anda menembus kekuatan Anda saat ini dan melangkah ke level baru, inti Dewa Anda akan menjalani proses restrukturisasi kecil. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengalihkan sedikit jiwa ilahi Anda untuk menghapus inti Dewa secara paksa. Ini seharusnya merupakan risiko yang paling kecil. Jika Anda mengontrolnya dengan benar, pasti tidak akan ada masalah. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Raja Pengobatan berkata perlahan. Ini adalah satu-satunya metode yang terpikirkan oleh Raja Pengobatan. Terobosan. Wang Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Itu benar. Ini adalah salah satu metode. Wang Chen tahu apa maksud Raja Pengobatan. Namun, untuk membuat terobosan gegabuh sekarang, bukanlah apa yang ada dalam pikiran Wang Chen. Jika memungkinkan, Wang Chen berharap untuk menekannya untuk jangka waktu tertentu. Wang Chen tahu bahwa persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan. Saat air penuh, airnya meluap. Jika akumulasinya cukup, tidak perlu sengaja menerobos. Selama ada peluang yang cocok, energi dalam tubuh seseorang bahkan secara otomatis dapat membawa seseorang menuju terobosan. Hal seperti itu sering terjadi di jalur pencak silat. Terlebih lagi, terobosan semacam ini biasanya yang paling sempurna, tanpa cacat atau masalah sedikitpun. Namun, berapa banyak seniman bela diri yang memiliki kesabaran seperti itu? Banyak orang memilih untuk menerobos dengan paksa. Namun, terobosan Wang Chen saat ini mungkin berdampak pada masa depannya. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang membuat Wang Chen ragu. Jangan khawatir, fondasi Anda cukup kokoh. Lihatlah berapa banyak yang Anda kumpulkan sebelum Anda melangkah ke alam yang murni. Lihatlah berapa banyak yang Anda kumpulkan sebelum Anda melangkah ke alam Dewa Surgawi. Memolah kembali sembilan kali tidaklah sesederhana membiarkan Anda melangkah ke jalan Raja Dewa. Ini telah membantu Anda membangun fondasi yang cukup kuat. Begitu banyak orang memilih untuk berkultivasi kembali dan menjadi Dewa Surgawi. Mungkinkah mereka benar-benar ingin menerobos ke alam Raja Dewa? Anda terlalu banyak berpikir. Jika itu masalahnya, banyak orang akan menyerah untuk berkultivasi kembali. Jalan Raja Dewa, bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk? Bahkan semakin banyak orang yang melakukan budidaya kembali guna membangun fondasi yang kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa melangkah ke jalan Raja Dewa, selama mereka memiliki fondasi yang kuat, itu juga cukup untuk membuat mereka berkembang di alam Dewa Surgawi. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang alas bedak Anda. Melihat Wang Chen terdiam, Raja Pengobatan, yang mengetahui apa yang dikhawatirkan Wang Chen, berkata langsung. Wang Chen terlalu banyak berpikir dan terlalu mengejar kesempurnaan. Kalau tidak, jika orang biasa berada dalam situasi seperti itu, mengapa mereka berpikir begitu banyak? Baiklah, saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen tiba-tiba tercerahkan. Benar, dia terlalu berhati-hati. Di jalur seni bela diri, bukankah dia terlalu berhati-hati? Mengejar kesempurnaan dalam segala hal, bagaimana menjadi sempurna bisa begitu mudah? Sebenarnya apa yang dilakukannya sudah cukup baik. Wang Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pada saat ini, ada perasaan tercerahkan, yang membuat kondisi pikiran Wang Chen meningkat tanpa disadari. Selain Wang Chen, Raja Pengobatan dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Wang Chen. Aura Wang Chen, pada saat ini, menjadi semakin halus. Ada jejak tambahan yang bersifat kasual, lebih sesuai dengan alam. Bukankah misteri langit dan bumi adalah tentang rasa nyaman? Nah, sepertinya kamu memahami sesuatu. Selebihnya, lakukan sesuai keinginan Anda. Merasakan perubahan pada Wang Chen, Medisin King mengungkapkan sedikit senyuman. Wang Chen benar-benar orang yang mengejutkan. Raja Pengobatan memikirkannya, dia telah mengikuti Wang Chen begitu lama, kapan Wang Chen pernah malas dalam jalur seni bela diri. Mungkin pengejaran seperti inilah yang membuat Wang Chen terus bergerak maju. Namun, seluruh tubuh Wang Chen tegang. Terkadang, dia perlu belajar untuk merasa nyaman. Bagi Wang Chen, hanya ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Bagus sekali, sekarang Wang Chen sepertinya sudah mengerti. Ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Chen di masa depan. Saya mendapatkannya. Karena itu masalahnya, aku akan bersiap untuk menerobos ke surga kelima dan dengan mudah menghapus jejak ini. Saya masih memiliki pil nasib dewa yang dapat saya gunakan, dan saya juga dapat memilih untuk memurnikan sisa jiwa Raja Ilahi. Namun, memurnikan sisa jiwa Raja Ilahi tidak cocok untuk menghapus jejak itu. Memurnikan jiwa yang tersisa itu, saya pasti akan mengeluarkan sejumlah besar energi untuk menekan jiwa yang tersisa itu. Ini akan membuat tubuh dan pikiranku kelelahan. Saat itu, saat menghapus jejak itu, saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Pilheaven Scarvey tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Kata-kata Raja Pengobatan membuat Wang Chen kembali sadar, dan dia berkata sambil tersenyum. Kata-kata Raja Pengobatan mencerahkan Wang Chen. Hal ini memungkinkan Wang Chen melihat dunia yang benar-benar baru. Pada saat ini, seluruh pribadi Wang Chen merasa segar. Baiklah, Anda pergi ke pengasingan. Aku akan mengurusnya sendiri. Segera setelah itu, Wang Chen merenung sejenak, memandang Raja Pengobatan dan berkata. Baiklah, bocah nakal, berhati-hatilah. Namun, dengan kekuatan jiwa ilahi Anda, seharusnya tidak ada masalah. Hati-hati. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan mengangguk, lalu berbalik dan menuju ke kedalaman urat bumi. Dia tidak lagi dibutuhkan di sini. Dia yakin Wang Chen akan menangani masalah ini dengan sangat baik. Bukankah itu benar? Fiyuh! Baru setelah Raja Pengobatan pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah kotak diok muncul di tangan Wang Chen. Ini adalah pil nasib bekas luka surga. Saat ini, Wang Chen masih memiliki dua pil Heaven Scarfait. Namun, Wang Chen hanya bisa menggunakan salah satu dari dua ramuan takdir surga. Sebelumnya, ketika mendapatkan tujuh pil Heaven Scarfait, Wang Chen sudah menggunakan dua, dan Lin Zan telah meminum tiga. Oleh karena itu, Wang Chen paling banyak dapat menggunakan satu. Adapun sisanya, itu akan ditinggalkan di sini. Jika saatnya tiba, mungkin memberikannya kepada kakak Wang Yan. Atau mungkin akan diserahkan pada Yosin Yan. Secara keseluruhan, Wang Chen tidak bisa menggunakannya. Melihat pil penciptaan di tangannya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Pil nasib bekas luka surga. Sangat bagus. Kali ini, saya akan meminjam bantuan Anda untuk bergegas ke tingkat Dewa Langit Cakrawala kelima. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Melihat pil Heaven Scarfait di tangannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya memudar, Wang Chen segera berbalik, duduk bersila, dan memasuki kultivasi. Angin dan awan berubah tidak teratur. Di seluruh dunia semesta, angin kencang bertiup. Di tengah dunia ini, Wang Chen duduk bersila di tengah badai dengan tenang. Energi di sekelilingnya terus melonjak. Kulit Wang Chen tampak pucat dan menderita. Pada saat ini, Wang Chen sedang menyerang tingkat Dewa Surgawi Cakrawala kelima. Ini adalah hari ke-delapan sejak Wang Chen memasuki dunia semesta untuk berkultivasi. Dalam delapan hari ini, Wang Chen kembali menstabilkan alam Dewa Langit Cakrawala keempatnya. Baru setelah itu dia meminjam pil Heaven Scarfait untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Wang Chen sudah menyerang penghalang Dewa Langit Cakrawala kelima. Puci. Memuntahkan seteguk darah segar, sosok Wang Chen tiba-tiba mulai gemetar. Bukalah untukku. Dengan cepat meremas jimat di tangannya, Wang Chen berteriak keras. Bang. Setelah dengusan dingin yang disampaikan Wang Chen, tiba-tiba, suara gemuruh yang tampaknya besar meledak. Wang Chen memuntahkan darah segar dengan deras dari mulutnya, tetapi auranya juga terus meningkat dalam sekejap. Penghalang di dalam tubuhnya akhirnya dibuka paksa oleh Wang Chen pada saat ini. Dunia Dewa Langit Cakrawala kelima terbuka untuk Wang Chen, terbentang seluruhnya di depan mata Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya berhasil masuk ke jajaran Dewa Surgawi Cakrawala kelima. Namun meski begitu, Wang Chen tidak berani bersantai sedikitpun. Karena dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dewa Langit Cakrawala kelima, ini sama sekali bukan tujuan utama Wang Chen. Kali ini, alasan mengapa Wang Chen menerobos, tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan tanda pada inti ilahi. Sama seperti sekarang, ini adalah kesempatan terbaik. Saat dia melangkah ke Dewa Surgawi Cakrawala kelima, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa inti Dewa dalam dantiannya mulai mengalami perubahan. Restrukturisasi dan penguatan beberapa saat sedang berlangsung. Pergi. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Sambil mendengus dingin, dia dengan paksa mengeluarkan gelombang energi dan bergegas menuju inti Dewa, melenyapkan tanda itu. Anak roh api, bantu aku. Pada saat yang sama, Wang Chen meneriaki anak roh api itu. Berapa lama anak roh api ini tinggal di dalam dunia kecil dantian Wang Chen dan tinggal di pohon api yang berkobar itu? Selama jangka waktu ini, anak roh api terus meningkatkan kekuatannya. Anak roh api saat ini sudah jauh dari selemah ketika Wang Chen pertama kali melihatnya saat itu. Di dalam dunia kecil dantian, anak roh api jelas dapat memberikan bantuan yang luar biasa kepada Wang Chen. Di bawah pemanggilan Wang Chen, anak roh api muncul dengan cepat, membawa energi tak terbatas dan bergabung ke dalam energi Wang Chen, digunakan oleh Wang Chen. Gemerincing. Setelah perpaduan anak roh api, seluruh pikiran Wang Chen terbangun. Lenyapkan untukku. Di tengah inti ilahi yang melimpah, gelombang energi dari Wang Chen ini dengan paksa membungkus inti ilahi untuk waktu yang singkat. Balita roh api bahkan berlari menuju jejak itu. Retak, retak, retak. Suara tajam terdengar, seluruh inti ilahi bergetar pada saat ini. Di tengah gemetarnya inti dewa, tanda itu terhapus sedikit demi sedikit di bawah pengaruh anak roh api. Engah, engah. Setiap kali sedikit tanda terhapus, setegup darah segar keluar dari mulut Wang Chen. Setiap kali sedikit tanda terhapus, kulit Wang Chen akan berubah menjadi lebih pucat. Langsung menyerang inti ilahi, kerusakan pada Wang Chen terlihat jelas. Namun, Wang Chen masih bisa menoleransi semua ini. Selama dia bisa menghapus tandanya, ini dihitung sebagai apa? 3.415 Menghapus jejak pada inti ilahi, ini adalah sesuatu yang sulit dan sulit. Saat kecerobohan dan Wang Chen mungkin akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Untungnya, anak roh api itu cukup kuat dan stabil. Kalau tidak, Wang Chen mungkin berada dalam bahaya yang tak tertandingi. Uci Setelah Wang Chen memuntahkan setegup darah sekali lagi, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Kesuksesan Membuka kedua matanya, mata Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan liar. Kesuksesan Seiring dengan setegup darah segar yang dimuntahkan, jejak terakhir dari inti ilahi Wang Chen terhapus seluruhnya. Apa yang diwakilinya, Wang Chen sangat jelas. Kali ini, dengan meminjam pil alam tanda surgawi, saya nyaris tidak berhasil masuk ke jajaran Dewa Surgawi Cakrawala kelima. Ini adalah keuntungan. Namun keuntungan terbesarnya adalah hal ini membantu saya menyelesaikan krisis ini secara menyeluruh. Mulai dari sekarang, apakah orang-orang dari sekter raja mayat ingin menemukanku? Hampir mustahil. Sudut mulutnya sedikit melengkung, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Benar sekali, dengan meminjam pil alam tanda surgawi, Wang Chen melangkah ke puncak Dewa Langit Cakrawala kelima. Mengambil langkah ini sangatlah sulit. Pil alam tanda surgawi bahkan hampir gagal. Dari sisi ini juga bisa diketahui bahwa pil alam tanda surgawi tidak maha kuasa. Faktanya, intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa pil alam tanda surgawi tidak mampu membuat semua seniman bela diri tingkat Dewa Surgawi maju. Ini mungkin hanya berguna bagi seniman bela diri Dewa Surgawi tahap awal. Mencapai Dewa Surgawi tingkat menengah, efeknya melemah secara signifikan. Adapun untuk mencapai Dewa Surgawi tahap akhir, pil alam semacam ini, efeknya mungkin tidak akan terlihat jelas lagi. Untungnya, Wang Chen memilih untuk menggunakan pil alam tanda surgawi untuk melakukan terobosan kali ini. Jika tidak, hasilnya mungkin akan mengecewakan Wang Chen. Dan terhapusnya jejak ini pun membuat Wang Chen akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Terobosan kali ini bisa dikatakan membawa banyak manfaat. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Sekter Raja Mayat sekarang. Memikirkan Sekter Raja Mayat, memikirkan penatuakuan, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Mendeteksi bahwa jejaknya telah terhapus, mereka mungkin akan sangat kecewa, bukan? Sayangnya, lalu bagaimana jika mereka kecewa? Setelah kehilangan kesempatan untuk membunuhnya, Wang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Dengan kekuatan Dewa Langit Cakrawala kelima milikku saat ini, aku mungkin bisa bertarung dengan seniman bela diri Cakrawala ke-6. Saya memiliki kemampuan ini, saya tidak takut pada siapapun yang berada di bawah Dewa Surgawi tahap akhir, bukan? Memikirkan kekuatannya sendiri, Wang Chen mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman gembira. Seiring dengan peningkatan kekuatan, Wang Chen juga menjadi lebih kuat. Sekarang, Wang Chen sudah memiliki lebih banyak modal untuk berdiri di medan perang tertinggi. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Saat Wang Chen sedang melamun, suara penasaran datang dari samping Wang Chen. Suara muda dan polos membuat Wang Chen kembali sadar. Yun kecil. Wang Chen terkejut melihat Xiao Yun, yang muncul di hadapannya entah dari mana. Kamu sudah bangun. Alis Wang Chen terangkat, wajahnya penuh senyuman. Xiao Yun, melihat gadis kecil ini, meskipun hati Wang Chen rumit, dia juga bahagia. Gadis kecil ini bangun. Ini adalah kabar baik lainnya bagi Wang Chen. Iya, Xiao Yun tidur lama sekali. Kakak, Xiao Yun punya mimpi yang sangat panjang. Bermimpi ada orang jahat yang ingin menindas kita. Xiao Yun membantumu menghajar orang jahat yang ingin menindas kami. Xiao Yun bahkan bermimpi kedua orang jahat itu dipukuli sampai mati oleh Xiao Yun. Xiao Yun sangat lelah, lalu tertidur. Mendengar kata-kata Wang Chen, gadis kecil itu langsung memeluk Wang Chen dan berkata dengan suara manis. Gak. Kata-kata Xiao Yun membuat mata Wang Chen melebar. Kenapa seperti ini? Jantung Wang Chen berdebar kencang. Bagaimana ini mimpi? Ini jelas sesuatu yang terjadi belum lama ini. Xiao Yun, dia lupa. Ini. Mungkinkah dia telah melupakan segalanya setelah Xiao Yun menjadi mayat raja? Xiao Yun, kakak bertanya padamu, apakah kamu merasakan sesuatu yang salah? Wang Chen bertanya dengan hati-hati. Ada yang salah. Tidak, Xiao Yun sangat energi sekarang. Meskipun dia mengalami mimpi buruk, Xiao Yun tidak takut sama sekali. He he, kakak, biarku beritahu, Xiao Yun merasa kekuatannya meningkat sekarang. En, saya menyerap energi dalam mimpi itu, dan sepertinya saya benar-benar menyerapnya. He he, Xiao Yun benar-benar bisa membantu kakak menghajar orang jahat. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan wajah serius. Jadi seperti itu. Mendengar kata-kata gadis kecil itu, Wang Chen mengerutkan kening. Sepertinya gadis kecil itu sudah benar-benar melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah mayat raja, kan? Apa yang sedang terjadi? Rahasia apa yang disembunyikan gadis kecil ini? Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak dapat memikirkan alasannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. He he, Tentu saja Xiao Yun yang terbaik. Jika Xiao Yun masih memiliki mimpi dan perasaan apapun, beritahu kakak. Oke. Kakak juga akan membagikannya. Wang Chen menepuk kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Oke. Oh benar, kakak, kenapa Xiao Yun merasa dia telah melupakan sesuatu? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu pikirkan baik-baik. Oh benar, Xiao Yun, kakak sudah melupakan apa yang terjadi saat itu karena dia terluka. Bisakah kamu memberitahu kakak apa yang terjadi saat itu? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin tidak realistis bagi gadis kecil itu untuk memberitahunya mengapa dia menjadi raja mayat dan hubungan spesifiknya dengan sekte raja mayat. Jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar ingatan gadis kecil ini telah disegel atau bahkan dihapus dengan cara yang ampuh. Namun, karena dia ingat bahwa dia adalah saudara laki-lakinya, itu berarti dia pasti memiliki kemiripan dengan saudara laki-lakinya saat itu. Terlebih lagi, ingatan ini sangat penting bagi gadis kecil itu. Mustahil baginya untuk melupakannya. Kalau tidak, kenangan ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, Wang Chen berharap untuk memahami lebih banyak. Dan, Xiao Yun akan memikirkannya dengan hati-hati. Pikirkan tentang apa yang Xiao Yun lupakan. Dia pasti akan memberitahu kakak laki-lakinya ketika dia memikirkannya. Kakak, sepertinya kamu juga tidak ingat tentang kami. Tapi tidak apa-apa. Xiao Yun ingat. He he. Kakak, kamu luar biasa saat itu. Saat itu, Xiao Yun diintimidasi di negeri tulang yang menjijikkan itu. Kamulah yang membawa Xiao Yun pergi dari sana dan kemudian menjadi kakaknya. Xiao Yun memandang Wang Chen dengan wajah penuh kekaguman dan berkata, Apa? Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen benar-benar tercengang. Jantungnya berdetak kencang. Mata Wang Chen membelalak. Tanah tulang. Dari urayan Xiao Yun, Wang Chen hampir dapat memastikan bahwa tanah tulang yang disebutkan Xiao Yun adalah tanah tulang terlarang, dan berada di Pegunungan Spektra. Xiao Yun sebenarnya adalah seseorang yang keluar dari tanah tulang saat itu. Kakak Xiao Yun membawa Xiao Yun keluar dari negeri tulang. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, Wang Chen tidak tahu. Namun, dari urayan Xiao Yun, terlihat bahwa tanah tulang sudah ada sejak lama. Kalau tidak, pemandangannya tidak akan seperti itu. Dan Xiao Yun sebenarnya mampu bertahan hidup di tanah tulang semacam itu. Terlihat bahwa Xiao Yun bukanlah orang biasa. Ada pun ahli yang membawa Xiao Yun keluar dari negeri tulang. Dia mungkin lebih luar biasa. Setidaknya, Wang Chen saat ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Benar, Xiao Yun seharusnya masih dalam kondisi lemah. Dia jelas masih memulihkan energinya. Seberapa kuatkah Xiao Yun pada puncaknya? Wang Chen tidak tahu. Namun, dia yakin bahwa itu adalah eksistensi yang perlu dia hormati saat ini. Dan justru keberadaan seperti itulah yang dibawa keluar dari negeri tulang oleh ahli misterius itu. Bisa dibayangkan betapa menantangnya ahli itu. Di mana orang seperti itu sekarang? Apa yang telah terjadi? Kalau tidak, bagaimana Xiao Yun bisa memasuki sekter raja mayat dan menjadi raja mayat? Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir keras. Saudaraku, ada apa? Apakah Xiao Yun mengatakan sesuatu yang salah? Melihat Wang Chen berpikir keras, Xiao Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, kakak melupakan sesuatu dan tidak dapat mengingatnya saat ini. Tapi tidak apa-apa, mungkin suatu saat Xiao Yun akan mengingatnya dan memberitahu kakaknya. Wang Chen menyentuh rambut panjang lembut gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Ya, tentu saja. Gadis kecil itu berkata dengan polos. Jika suatu hari, kakak sudah tidak ada lagi, atau jika Xiao Yun mengingat semuanya, bisakah Xiao Yun menjanjikan satu hal pada kakaknya? Jejak kekhawatiran melintas di kedalaman mata Wang Chen saat dia menatap Xiao Yun dan bertanya dengan serius. Jika suatu hari, gadis kecil ini benar-benar memulihkan ingatannya dan mengetahui bahwa dia bukan kakaknya, bagaimana reaksinya? Dengan kekuatannya, bisakah Wang Chen benar-benar mengendalikannya? Lalu apa yang akan terjadi padanya? Badai macam apa yang akan dia timbulkan di dunia ini? Wang Chen tidak berani membayangkannya. Sekarang, Wang Chen harus memberikan beberapa bayangan. Kakak tidak akan meninggalkan Xiao Yun. Xiao Yun tidak akan dipisahkan dari saudaranya kali ini. Kata-kata Wang Chen mengejutkan gadis kecil itu. Lalu, dia memeluk Wang Chen dengan erat dan berkata dengan manis. Ya, kami tidak akan dipisahkan. Tetapi jika suatu hari, Xiao Yun memulihkan ingatannya, kamu harus berjanji satu hal kepada saudaramu. Wang Chen menepuk kepala gadis kecil itu. Kali ini, tanpa menunggu gadis kecil itu mengatakan apapun, Wang Chen berkata langsung, jika suatu hari, Xiao Yun memulihkan ingatannya dan mengetahui beberapa hal, berjanjilah pada saudara bahwa kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Jangan merugikan orang lain, jangan mengejar apapun. Jalani saja kehidupan biasa. Oke. Ekspresi Wang Chen sangat serius. Ya, biasa. Ini adalah permintaan Wang Chen untuk gadis kecil itu. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa gadis kecil ini tidak sederhana, meskipun dia tahu identitas gadis kecil itu, dia tidak bisa membiarkannya menjadi orang biasa. Namun, Wang Chen setidaknya berharap gadis kecil ini tidak melakukan apapun yang menyebabkan kekacauan di dunia. Jika demikian, Wang Chen mungkin berdiri di seberang gadis kecil itu. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh Wang Chen. Ya, jangan khawatir, saudaraku, Xiao Yun tidak akan menyakiti orang lain. Xiao Yun selalu mendengarkan saudaranya. Saat itu, kita akan tinggal di pegunungan seperti dulu. Hanya kita berdua, tidak ada orang lain, alangkah hebatnya. Xiao Yun berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya memikirkan kehidupan saat itu. Meski ingatan itu sangat terfragmentasi, itu hanya sebuah hal sederhana. Pemandangan. Namun, pemandangan itu membuat gadis kecil itu sangat mendambakannya. Tidak ada orang luar di hutan yang seperti negeri dongeng di bumi, hanya dia dan kakaknya yang menjalani kehidupan damai. Tidak ada orang luar yang akan mengganggu mereka. Tidak ada yang akan menindas mereka, dan mereka tidak akan berkelahi dengan orang lain. Sungguh kehidupan yang menyenangkan. Memikirkan adegan itu, gadis kecil itu bahkan sedikit melamun. 3416. Bagaimana ini mungkin? Saat Wang Chen membuka segel di dunia Kian Kun, Penatua Kuan dari Sekter Raja Mayat, yang mengejar Wang Chen di pegunungan jiwa yang berangkat, mengalami perubahan drastis dalam ekspresinya. Di hutan lebat ini, Penatua Kuan tiba-tiba berhenti mencari jejak Wang Chen, wajahnya keruh dan tidak menentu. Sehari yang lalu, mereka mulai mengejar Wang Chen. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Penatua Kuan untuk kehilangan jejak Wang Chen. Tanda itu disembunyikan sekali lagi. Hal ini menyebabkan Penatua Kuan merasa sangat murung. Namun, Sekte Mayat Raja tidak menyerah. Setelah mengetahui tentang Mayat Raja yang legendaris, para tetua, pelindung, dan agen dari Sekte Raja Mayat semuanya menjadi gila. Bagaimana Mayat Raja yang legendaris bisa jatuh ke tangan Wang Chen? Oleh karena itu, tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus mengejar Wang Chen. Ini adalah satu-satunya cara mereka dapat mengambil kembali Mayat Raja legendaris milik Sekte Raja Mayat. Karena itu, bahkan setelah Penatua Kuan kehilangan jejak segelnya, dia dan para ahli dari Sekte Raja Mayat tidak menyerah untuk mengejar Wang Chen. Mereka mencari lokasi terakhir di mana mereka merasakan Wang Chen dan mengejarnya. Namun, siapa sangka segel itu tiba-tiba terhapus sekarang? Benar sekali, segelnya telah terhapus. Roh Ketuhanan Elder Kuan yang tertinggal di segel telah hancur. Hal ini menyebabkan roh Ketuhanan Elder Kuan bergetar hebat. Perasaan ini tidak mungkin salah. Segelnya benar-benar telah terhapus. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Penatua Kuan tidak yakin ketika dia berdiri di tempat. Penatua Kuan, apa yang terjadi? Melihat Penatua Kuan tiba-tiba berhenti, dua ahli dari Sekte Raja Mayat di sampingnya mau tidak mau bertanya. Mereka adalah dua agen dari mayat Raja Sekte. Kekuatan mereka telah mencapai alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Mereka adalah elit di antara para agen. Mereka berdua membawa peti mati besar, dan aura mereka sangat menakutkan. Jika keduanya bergabung, Penatua Kuan mungkin tidak akan mampu melawan mereka. Di hadapan tim elit seperti itu, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan pusing. Kali ini, hampir semua pejuang elit dari Sekte Raja Mayat dimobilisasi. Mereka akan bekerja berpasangan dengan pelindung atau tetua. Kedua orang ini adalah pengikut Penatua Kuan. Melihat Penatua Kuan, yang sedang menyelidiki keberadaan Wang Chen, tiba-tiba menghentikan langkahnya, mereka berdua menanyainya dengan wajah bingung. Tandaku, sebenarnya telah terhapus. Menghadapi pertanyaan Douze, ekspresi Penatua Kuan berubah sejenak sebelum dia menjawab dengan ekspresi tidak yakin. Kejutan di hati Penatua Kuan telah mencapai puncaknya. Tidak ada yang bisa memahami perasaan gelombang berbahaya di hati Penatua Kuan. Bagaimana ini mungkin, Penatua Kuan? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda menanam tanda di bagian terdalam dan Tian Wang Chen? Orang awam pasti tidak akan bisa mendeteksinya. Hanya setelah memadatkan inti dewa seseorang dapat menemukannya. Mungkinkah Wang Chen telah menjadi dewa surgawi setelah memadatkan inti dewanya? Setelah mendengar kata-kata Penatua Kuan, salah satu agen terkemuka bertanya dengan ragu. Teknik jejak Elder Kuan adalah jejak yang sangat kejam di sekte Raja Mayat. Metodenya sangat rahasia. Jejak seperti itu tertanam jauh di dalam dan Tian, jadi ahli yang murni pasti tidak akan bisa mendeteksinya. Bagaimana itu bisa terhapus? Tidak. Setelah jejak ini ditanam, mustahil bagi Wang Chen untuk maju ke tingkat dewa surgawi. Jika jejaknya tidak terhapus, dia tidak akan naik ke level dewa surgawi. Agen lainnya mengerutkan alisnya. Mungkinkah Wang Chen awalnya adalah ahli tingkat dewa surgawi? Itulah satu-satunya cara dia bisa mendeteksi keberadaan jejak itu. Hanya dengan begitu dia dapat mendeteksi ada sesuatu yang salah dengan inti dewa. Segera setelah itu, agen tersebut sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru kaget. Seharusnya begitu. Ekspresi agen utama berubah suram. Wang Chen, dia memang menyembunyikan kekuatannya. Dia harus menjadi ahli dewa surgawi. Namun, meskipun dia adalah dewa surgawi, kalian semua harus tahu betapa kuatnya jejakku. Tidak mungkin dia menghapus jejak itu kecuali dia mendapat bantuan seorang ahli. Mungkinkah Raja Dewa telah muncul? Mungkin Raja Dewa di belakang Wang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi Penatua Kuan masih dipenuhi keraguan dan kesungguhan. Penatua Kuan adalah orang yang paling jelas tentang betapa kuatnya jejak itu. Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Mungkin Penatua Kuan sudah menduga hal ini. Namun, dia tidak menyangka jejaknya akan benar-benar terhapus. Berengsek! Memikirkan hal ini, Penatua Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Raja Dewa Jika Raja Dewa itu benar-benar muncul, aku khawatir kita akan mendapat masalah. Kedua agen itu saling memandang dengan cemas. Jika Raja Dewa benar-benar muncul, tidak ada gunanya mereka mencari Wang Chen. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Itu adalah Raja Dewa. Dengan perlindungan Raja Dewa, siapa yang bisa membunuh Wang Chen? Dan paling tidak, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mungkin hanya Penatua tertinggi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, kedua agen itu ragu-ragu. Mari kita beritahu semua orang terlebih dahulu. Penatua Kuan merenung sejenak dan berkata. Tidak peduli apa, mereka harus memberitahu semua orang yang mencari keberadaan Wang Chen. Selain itu, kita harus mengirim surat kembali ke Sekte untuk memberitahu pemimpin Sekte. Tidak peduli apa, setelah kehilangan jejak itu, keunggulan kita atas Wang Chen telah hilang. Saya khawatir masalah ini menjadi lebih rumit. Ekspresi Penatua Kuan serius. Kami hanya bisa melakukannya. Meskipun Pegunungan Spektra telah ditutup, Pegunungan Spektra masih dihuni banyak orang. Namun, jika Wang Chen benar-benar ingin berurusan dengan kita di Pegunungan, akan sangat sulit bagi kita untuk menyingkirkannya. Kami hanya bisa membiarkan lebih banyak orang datang ke sini. Pelaku terkemuka berkata dengan suara rendah. Lebih banyak orang. Kemungkinannya sangat kecil. Sekte Raja Mayat kita kekurangan tenaga sekarang. Jangan lupa bahwa Wang Chen bukan satu-satunya yang kita incar. Ada juga Husan dan yang lainnya. Kata Penatua Kuan. Ayo pergi. Ayo lanjutkan pencarian. Di saat yang sama, kita bisa menunggu orang-orang dari Sekte berkumpul di sini. Segera setelah itu, Penatua Kuan bergumam. Mereka tidak bisa tinggal di sini saja, tetapi mereka harus melakukan sesuatu. Melanjutkan mencari Wang Chen adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Memikirkan hal ini, Penatua Kuan tidak lagi ragu-ragu. Dia memimpin kedua douze dan mulai mencari lagi. Sekarang dia tahu tentang Raja Mayat legendaris, bagaimana Penatua Kuan bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri. Ini bukan hanya urusannya sendiri. Hal ini sudah berhubungan dengan seluruh Sekte Mayat Raja. Sebagai tetua dari Sekte Raja Mayat, Penatua Kuan harus berusaha sekuat tenaga. Namun, kali ini, suasana santai Penatua Kuan telah menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah kekhawatiran yang tak ada habisnya. Mereka seharusnya tidak dapat menemukan keberadaanku sekarang. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sekte Raja Mayat sudah menjadi gila karena masalah Wang Chen menghapus jejaknya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang dengan panik mencari keberadaan Wang Chen. Adapun Wang Chen. Saat ini, Wang Chen juga meninggalkan dunia langit dan bumi. Membawa Xiaoyun bersamanya, Wang Chen muncul kembali di Pegunungan Hantu. Setelah meninggalkan gua yang tersembunyi, Wang Chen melarikan diri ke luar Pegunungan Hantu. Hampir sepuluh hari telah berlalu di dunia semesta. Di dunia luar, hampir satu hari. Banyak hal bisa terjadi dalam satu hari. Kemungkinan besar Sekte Raja Mayat telah membuat jebakan yang tidak bisa dihindari di Pegunungan Hantu. Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia tidak keluar dari jebakan yang tidak bisa dihindari ini sesegera mungkin, bahaya macam apa yang akan menunggunya. Justru karena dia jelas tentang hal ini, Wang Chen tahu bahwa dia harus pergi sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat bergerak di sepanjang Pegunungan Hantu. Dia dengan cepat melarikan diri di sepanjang tepi Pegunungan Hantu. Kali ini, target Wang Chen sangat jelas. Itu adalah negeri tulang yang layu. Di sana ada area terlarang di Pegunungan Hantu. Orang-orang dari mayat Raja Sekte pasti tidak akan berani mendekat secara sembarangan. Itu akan menjadi kesempatan bagi Wang Chen untuk keluar dari pengepungan. Jika tidak, mungkin akan ada jebakan yang tak terhindarkan menunggu Wang Chen di luar Pegunungan Hantu. Itu adalah pilihan yang paling aman. Angin bersiul di telinganya, seluruh tubuh Wang Chen dengan cepat terbang ke depan, dan pemandangan di sekitarnya mulai surut dengan cepat. Aku hampir sampai. Setelah berlari liar untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen secara bertahap mendekati tanah tulang layu dengan mengandalkan Swift Azure Steps. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura kematian di tempat ini jelas lebih berat. Seluruh langit dan bumi suram. Aura Yin yang tak ada habisnya memicu badai besar yang membuat bulu kuduk berdiri. Sangat nyaman. Perasaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa ini menjadi kenikmatan Xiao Yun. Saat mereka mendekati negeri tulang layu, Xiao Yun, yang berada dalam pelukan Wang Chen, memasang ekspresi nyaman. Suasana ini mungkin yang terbaik untuk Xiao Yun. Aura Yin yang tak ada habisnya adalah suplemen energi terbaik untuk Xiao Yun. Saudaraku, aku punya perasaan yang familiar. Sepertinya saya pernah ke sini sebelumnya. Itu benar, aku ingat sekarang. Saat itu, saya keluar dari sini. Di depan, tidak jauh di depan adalah negeri tulang layu. Saat itu, kakak menemukanku di sini. Saudaraku, apakah kamu akan membawaku kembali ke sana? Xiao Yun memandang Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka mendekati tanah tulang layu di tengah kenikmatan. Ya, kita harus melakukan perjalanan ke sana. Wang Chen berkata sambil bergerak maju. Tidak, saudaraku, itu terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya di sana. Ada orang jahat, orang yang sangat, sangat jahat. Dia akan membunuh kita. Xiao Yun diintimidasi olehnya saat itu. Kakak hampir dibunuh olehnya. Jangan pergi ke sana. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun berteriak keras. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Kata-kata Xiao Yun membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Orang jahat, hampir membunuh Xiao Yun dan kakaknya. Mungkinkah? Pemandangan megah muncul di benak Wang Chen. Itu adalah raksasa yang tak terbatas, berpatroli di seluruh tanah tulang layu. Mungkinkah Xiao Yun sedang membicarakan raksasa itu? Raksasa yang pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Wang Chen menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Xiao Yun, apakah kamu masih ingat orang jahat itu? Kamu kenal dia? Wang Chen bertanya. Orang jahat itu? Ya, bagaimana saya bisa lupa? Dia sangat buruk. Dia menindas Xiao Yun saat itu. Jika bukan karena kakak, Xiao Yun akan berada dalam bahaya. Xiao Yun berkata dengan rasa takut yang masih ada. Saudaraku, kita bukan lawannya. Jangan khawatir, kami hanya lewat saja. Melihat wajah khawatir gadis kecil itu, Wang Chen menghibur. Lewat? Ya, itu bagus juga. Sebaiknya jangan bertemu orang jahat itu. Namun, saudaraku, jika kita memiliki kekuatan di masa depan, kita harus kembali dan memberi pelajaran pada orang jahat itu. Itu sebabnya dia menindas Xiao Yun dan kakak. Dan harta karun yang dijaga orang jahat itu, kita harus merebut semuanya. Xiao Yun mengerutkan bibirnya dan mendengus. Berbicara tentang harta karun orang jahat itu, mata Xiao Yun berbinar. Bagi Wang Chen, kata-kata Xiao Yun hanyalah wahyu yang mengejutkan. Orang jahat, harta karun. Mungkinkah? Wang Chen memikirkan aura yang dirasakan saat itu. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di kedalaman tanah tulang layu? 3417 Ngomong-ngomong, kakak, ayo pergi ke tempat menjijikan itu dan ambil barang yang kutinggalkan. Huff, untuk hal itu, bajingan itu sering menindasku. Aku tidak akan meninggalkannya untuknya. Kami akan mengambilnya sendiri. Tidak menyadari betapa terkejutnya Wang Chen saat ini, gadis kecil itu cemberut dan terus berbicara. Masalahmu. Mendengar kata-kata gadis kecil itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di negeri tulang layu, bukan hanya ada benda raksasa saja. Ada juga hal yang disembunyikan si kecil. Apa itu? Wang Chen sangat penasaran. Apa itu? Memikirkan hal ini, Wang Chen bertanya. Kakak akan tahu kapan waktunya tiba. Xiao Yun mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, menghadap Xiao Yun milik Wang Chen. Baiklah, ayo pergi sekarang. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen akhirnya berhenti ragu-ragu. Sejujurnya, negeri tulang layu benar-benar berbahaya. Itu dikenal sebagai tanah terlarang di Provinsi Ling dan bahkan seluruh medan perang tertinggi. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya tempat ini. Jika memungkinkan, Wang Chen tentu saja tidak ingin memasuki tempat berbahaya seperti itu. Namun, kali ini berbeda. Koleksi harta karun Xiao Yun. Apa itu? Dengan identitas dan kekuatan Xiao Yun saat itu, barang-barang yang dia kumpulkan mungkin tidak sederhana. Kalau begitu, apa salahnya mengambil risiko? Wang Chen saat ini bukan lagi orang yang baru saja memasuki medan perang tertinggi dengan kekuatan Dewa Surgawi. Kali ini, dia tidak akan bertemu langsung dengan raksasa itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengambil keputusan. Dia mempercepat langkahnya dan terbang ke depan bersama Xiao Yun. Gelombang aura dingin menyapu. Rasanya seperti neraka tak terbatas di depan mereka. Angin dingin bersiul seperti lolongan roh jahat. Samar-samar, Wang Chen melihat pemandangan yang familiar. Samar-samar, Wang Chen bahkan melihat sepetak tulang putih. Negeri tulang yang layu. Akhirnya Wang Chen kembali ke tempat ini. Ayo, masuk. Dengan mengingat hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya melintas saat dia bersiap untuk menyerbu ke bidang tulang yang layu bersama Xiao Yun. Ada yang salah. Namun, sebelum Wang Chen bisa melancarkan serangannya, dia berhenti sejenak. Ekspresi Wang Chen langsung berubah serius, dan semua pori-pori di tubuhnya berdiri tegak. Kedepan, pupil mata Wang Chen tiba-tiba mengerut. Sebab, saat ini, sesampainya di depan negeri tulang putih, Wang Chen terkejut saat mengetahui sudah ada sosok tambahan di hadapannya. Sosok ini berdiri dengan tenang di depan tanah tulang yang layu, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat, akan sulit mendeteksi orang seperti itu. Pada saat ini, seseorang muncul di depan negeri tulang layu. Siapa orang ini? Pada saat ini, dia menatap Wang Chen dengan sedikit niat membunuh di matanya. Ini tidak dapat disembunyikan dari indera Wang Chen. Seseorang dari sekter Raja Mayat. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Niat membunuh ini membuat Wang Chen secara tidak sadar berpikir bahwa pria ini berasal dari sekter Raja Mayat. Wang Chen, aku akhirnya menunggumu. Sementara Wang Chen bingung, pria berpakaian putih yang berdiri di depan tanah tulang layu mengungkapkan senyuman. Wang Chen. Benar, dia mengenali identitas Wang Chen pada pandangan pertama. Setelah menghapus tanda yang ditinggalkan oleh sekter Raja Mayat di inti dewanya, Wang Chen bahkan menghapus penyamaran yang dia kenakan saat pertama kali memasuki sekter Raja Mayat dan melepaskan topeng kulit manusia untuk menyembunyikan identitasnya. Dia mengembalikan penampilan aslinya. Sekarang, bahkan jika Wang Chen berdiri di depan Penatua Kuan lagi, Penatua Kuan mungkin tidak dapat mengenalinya. Dalam keadaan seperti itu, pria berpakaian putih di depannya mengenalinya pada pandangan pertama. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia bukan dari sekter Raja Mayat. Orang-orang dari mayat Raja Sekte tidak akan melakukan ini. Selain dari sekter Raja Mayat, hanya ada segelintir orang yang mengetahui tentang dia di medan perang tertinggi ini. Empat keluarga besar, empat tempat suci besar, keluarga Zan, keluarga Teng, keluarga Tinta Phoenix. Kekuatan-kekuatan yang memiliki warisan dari benua langit yang mendalam ini mungkin mengetahui keberadaannya. Namun, mereka mungkin tidak bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Jelas sekali, orang-orang ini tidak akan mengungkapkan niat membunuh seperti itu ketika mereka melihatnya. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Teng akan melakukannya. Namun, keluarga Teng. Jika pria berpakaian putih di depannya berasal dari keluarga Teng, mustahil Wang Chen tidak merasakan oranya. Saat kepadatan garis keturunannya meningkat, garis darah bela diri ilahi Wang Chen menjadi semakin murni. Persepsinya tentang enam warisan garis keturunan besar yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati tidak lagi sama seperti sebelumnya. Orang-orang dari keluarga Teng tidak bisa lepas dari persepsi Wang Chen. Karena itu masalahnya, pria berpakaian putih di depannya, identitasnya. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi jelek. Orang dari Gunung Sainte, orang-orang dari pavilion pembunuh naga. Hanya orang-orang dari dua kekuatan ini yang akan mengungkapkan niat membunuh terhadapnya dan dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam ke dasar lembah. Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Bertemu musuh dalam keadaan seperti itu. Bagi Wang Chen, ini adalah berita yang sangat buruk. He he, sepertinya kamu tidak dihitung. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria berpakaian putih itu mengangkat alisnya dan berkata, Feng Dong dari pavilion pembunuh naga ada di sini untuk mengambil nyawamu hari ini. Nada suara pria berpakaian putih itu menjadi dingin. Feng Dong dari pavilion pembunuh naga. Mendengar perkataan pria berpakaian putih itu, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Sebenarnya itu adalah orang-orang dari pavilion pembunuh naga. Tidak heran, tidak heran mereka mengenalinya. Nenek moyang lama pavilion pembunuh naga telah dikalahkan di medan perang dan telah memasuki medan perang tertinggi. Wang Chen telah menghancurkan fondasi pavilion pembunuh naga di medan perang tertinggi, menghancurkan rencana jutaan tahun mereka, menyebabkan pavilion pembunuh naga kehilangan muka, dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Semua ini mungkin menyebabkan beberapa orang dari pavilion pembunuh naga di medan perang tertinggi sangat membencinya dan mengertakkan gigi karena kebencian. Tidak heran dia bisa merasakan niat membunuh dari Cu Dong. Cu Dong, pavilion pembunuh naga. He he, bagus, sangat bagus. Kamu ingin membunuhku? Mari kita lihat seberapa mampu Anda. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana kamu menemukanku? Bagaimana kamu tahu kalau aku akan muncul di sini? Inilah yang membuat Wang Chen penasaran. Sepertinya Feng Dong muncul di sini karena dia menunggunya. Dia sepertinya sudah menduga akan muncul di sini. Hal ini membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Mungkinkah pavilion pembunuh naga telah melakukan sesuatu padanya? He he, bagaimana aku bisa menemukanmu? Saya harus mengatakan, Wang Chen, kamu benar-benar tidak buruk. Di antara generasi muda, Anda adalah salah satu yang terbaik. Saat itu, generasi muda dikenal sebagai kumpulan orang-orang terbaik. Namun, dibandingkan dengan Anda, saya khawatir kami jauh lebih redup. Generasi Anda adalah generasi yang memiliki bintang paling terang. Pewaris Dewa Sejati, Dewa Iblis. Banyak pewaris ahli telah muncul kembali. Kudengar ada juga Yosin Yan, Wang Yan. Banyak talenta muda. Anda adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Anda berhak menjadi sombong. Bagaimana aku menemukanmu? Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu mencolok. Anda memasuki medan perang tertinggi dan benar-benar mencoba mencuri uratna di sebuah sekte. Bagaimana Anda bisa memiliki uratna di suatu sekte? Anda hanya bisa menyalahkan sekte Raja Mayat karena tidak berguna dan diejek oleh orang lain. Namun, karena tindakanmu juga, kamu menyebabkan kegemparan di medan perang tertinggi. Apakah kamu tidak tahu? Saat ini, Anda adalah komoditas panas yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Untuk membunuhmu, mayat Raja Sekte memberimu tawaran besar. Bagaimana mungkin pavilion pembunuh nagaku tidak menyadarinya? Untuk menunggumu di sini? Izinkan saya bertanya, di Gunung Hantu, dalam situasi dikejar oleh sekte Raja Mayat, ke mana Anda bisa melarikan diri. Saya khawatir negeri tulang layu ini adalah pilihan terakhir Anda. Sepertinya Anda masih belum tahu betapa bodohnya pikiran Anda. Apa yang dapat Anda pikirkan? Apakah menurut Anda orang lain tidak bisa? Saya hanya menunggu di sini karena saya sudah mengetahui hal ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika aku tidak memahami poin ini, dengan metode pavilion pembunuh naga milikku, semudah membalik tangan untuk menemukanmu. Menghadapi keraguan Wang Chen, Cu Dong tertawa dingin. Temukan Wang Chen, seberapa sulitkah hal itu? Kalau begitu, sekte Raja Mayat juga mengatur orang-orang di sini untuk membunuhku. Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Dia harus mengakui bahwa kali ini, dia terlihat sangat ceroboh. Dia tidak menyangka ada celah besar dalam rencananya. Kali ini, Wang Chen benar-benar meremehkan kecerdasan semua orang. Dan sekarang, Wang Chen harus membayar harga untuk ini. Sekte Raja Mayat, tentu saja, ada seseorang di sini untuk berjaga-jaga. Selain itu, ia adalah leluhur tua yang sangat kuat. Mungkin Anda harus berterima kasih kepada kami, karena, jika bukan karena kami, Anda pasti akan mati jika bertemu dengannya. Tidak, jika kamu jatuh ke tangan Sekte Raja Mayat, aku khawatir hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Namun, jika kamu jatuh ke tanganku, haha, pavilion pembunuh naga kami mungkin akan membuatmu mati dengan cepat. Premisnya adalah Anda bekerja sama dan menyerahkan beberapa hal yang kami inginkan. Kilatan melintas di mata Cu Dong. Mendengar perkataan Cu Dong, Wang Chen terdiam. Tingkat leluhur tua Sekte Raja Mayat. Seseorang sedang menunggunya di sini. Mendengar berita ini, Wang Chen menghirup udara dingin dan merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Ini sungguh berita yang tidak terduga dan menakutkan. Leluhur tua Sekte Raja Mayat, jelas merupakan ahli Dewa Surgawi tahap akhir. Dia bahkan mungkin adalah ahli puncak Dewa Surgawi. Pakar seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa ditangani oleh Wang Chen. Dan Cu Dong sedang membicarakannya. Kali ini, Cu Dong mungkin bukan satu-satunya orang dari Pavilion Pembunuh Naga yang datang ke sini. Adapun yang lainnya, mereka mungkin pergi untuk berurusan dengan leluhur tua Sekte Raja Mayat, kan? Pavilion Pembunuh Naga pasti tidak ingin dia jatuh ke tangan Sekte Raja Mayat. Karena warisan garis keturunan di tubuhnya, sisa jiwa Raja Dewa di tubuhnya, banyak hal di tubuhnya, itulah yang dibutuhkan Pavilion Pembunuh Naga. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tahu tujuan Pavilion Pembunuh Naga melakukan ini. Huhu, beri aku kematian yang cepat. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya tidak ingin mati sekarang? Setelah diam-diam merasakan ketakutan yang masih ada di dalam hatinya, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menatap Cu Dong dan bertanya sambil tersenyum dingin. Tidak peduli apapun, setelah sampai pada titik ini, Wang Chen tahu bahwa pertempuran ini mungkin tidak dapat dihindari. Tapi Cu Dong ingin membuatnya menyerah tanpa melakukan perlawanan. Ini pembicaraan yang bodoh. Jika dia ingin membunuhnya, lakukanlah. Wang Chen ingin melihat seberapa kuat kekuatan Dewa Langit Cakrawala kelima miliknya. Wang Chen ingin melihat betapa kuatnya kekuatan Cu Dong. Berpikir sampai di sini, ekspresi Wang Chen berubah serius. 3418 Kalau kubilang, aku belum mau mati sekarang. Nada suara Wang Chen menjadi sedingin es, nadanya tiba-tiba meninggi. Aura di sekelilingnya juga meledak. Itu. Wang Chen tidak ingin mati. Berpikir sampai di sini, Wang Chen memandang ke arah Cu Dong di depannya tanpa ekspresi. Huhu, ini bukan terserah kamu. Mendengar perkataan Wang Chen, wajah Cu Dong masih terlihat tenang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, Cu Dong mengungkapkan sedikit cibiran menghina. Jika kamu tidak ingin mati, mari kita lihat seberapa mampu kamu. Segera setelah itu, ekspresi Cu Dong juga menjadi sedingin es. Hahaha. Tiba-tiba, di pinggiran tanah tulang putih, angin kencang menderu-deru. Aura terus meningkat. Niat membunuh Cu Dong mirip dengan gelombang yang mengamuk, menyapu Wang Chen. Kakak, dia orang jahat. Dalam pelukan Wang Chen, Xiao Yun, yang selama ini memelototi Cu Dong, berkata kepada Wang Chen setelah merasakan aura ini. Bajingan, apakah kamu akan menindas kakakku? Pada saat yang sama, gadis kecil itu berteriak keras pada Cu Dong. Jejak cahaya merah melintas di matanya. Pada saat ini, bahkan Wang Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan gadis kecil itu. Aura tirani yang kuat sepertinya muncul di tubuh gadis kecil itu. Xiao Yun, jangan takut, kakak, beri dia pelajaran. Anda hanya menonton di samping. Merasakan perubahan Xiao Yun, ekspresi Wang Chen berubah dan dia buru-buru berkata. Dengan kekuatan gadis kecil itu saat ini yang meletus, dia mungkin tidak akan lebih kuat darinya. Wang Chen sangat jelas dalam hal ini. Betapa kuatnya gadis kecil itu pada puncaknya, Wang Chen tidak tahu. Tapi, tanpa diragukan lagi, gadis kecil saat ini benar-benar dalam kondisi lemah. Baru saja bangun, energi di dalam tubuhnya masih muncul. Hal ini, Raja Pengobatan juga mengatakannya. Oleh karena itu, kekuatan gadis kecil itu saat ini. Berdasarkan perkiraan Wang Chen, itu mungkin hanya tingkat Dewa Langit Cakrawala ke-4 atau ke-5. Dan kekuatan Wang Chen sendiri sudah mencapai Dewa Surgawi Cakrawala ke-5. Kekuatan tempurnya bahkan cukup untuk menyaingi Dewa Langit Cakrawala ke-6. Dalam keadaan seperti itu, mengapa gadis kecil itu harus bergerak? Jika itu adalah musuh yang bahkan dia tidak bisa menghadapinya, maka gadis kecil itu juga tidak akan mampu menghadapinya. Jika dia membiarkan gadis kecil itu meledak, akan mudah bagi Cu Dong untuk menemukan identitasnya. Jika itu yang terjadi, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat menghibur Xiao Yun. Baiklah, Xiao Yun akan mendengarkan kakak, saudaraku, beri pelajaran yang bagus pada bajingan ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, cahaya merah di mata gadis kecil itu menghilang. Dia mengungkapkan senyuman saat dia melihat Wang Chen dan berkata, dia tampak sangat percaya diri pada Wang Chen. Jika Wang Chen mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan dunia, gadis kecil itu tidak akan meragukannya, bukan? Ini adalah sikap Xiao Yun terhadap Wang Chen. Sikap seperti itu sudah cukup untuk menggerakkan dan menggerakkan hati Wang Chen. Setelah Xiao Yun pergi, Wang Chen memandang Yuan Sidong dan berkata, sepertinya pertempuran kita tidak bisa dihindari. Ekspresi Wang Chen menjadi semakin dingin. Melihat Sidong di depan, niat membunuh Wang Chen tiba-tiba meningkat. Huhu, itu tidak bisa dihindari. Wang Chen, aku sangat penasaran, kamu sebenarnya masih punya mood untuk mengasuh anak. Anak ini bukan anak haramu, bukan. Hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen, Sidong tertawa. Dia melirik Xiao Yun di kejauhan, sedikit cahaya dingin melintas di matanya. Tenang, aku akan membiarkan kalian berdua bersama. Niat membunuh dalam kata-kata Sidong tidak salah lagi. Jelas, jika Wang Chen gagal dalam pertempuran hari ini, Xiao Yun mungkin akan kesulitan untuk lolos dari bencana itu juga. Mendengar kata-kata ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Wang Chen. Bertarung. Dengan raungan marah, Wang Chen benar-benar menstimulasi energi di tubuhnya. Bang. Bang. Setelah rangsangan energi, di dalam tubuh Wang Chen, seolah-olah alam semesta meledak. Energi tak berujung dimobilisasi, bahkan memicu kekuatan dunia luar, ke segala arah. Setelah ledakan gelombang energi ini, aura Wang Chen tiba-tiba naik. Tingkat Dewa Langit, Dewa Langit Cakrawala pertama, Dewa Langit Cakrawala kedua. Aura Wang Chen naik ke Dewa Langit Cakrawala kelima sebelum menghentikan laju peningkatannya. Hai. Merasakan aura Wang Chen, ekspresi Cudong tiba-tiba berubah. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen, aku meremehkanmu. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu benar-benar mencapai level seperti itu. Ekspresi Cudong agak jelek. Dewa Langit Cakrawala kelima. Huhuhu. Sudah berapa lama sejak kamu melangkah ke level Dewa Surgawi? Saya khawatir Anda memasuki medan perang tertinggi kurang dari setahun, bukan? Dalam waktu sesingkat itu, Anda benar-benar naik ke level seperti itu. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan oleh bertahun-tahun dalam hidup mereka. Sepertinya aku pasti tidak bisa membuatmu tetap hidup hari ini. Kalau tidak, kamu pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Cudong menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum dingin. Kamu bisa mencobanya. Wang Chen tanpa ekspresi. Huh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan Dewa Langit Cakrawala kelima Anda sangat kuat? Menurutku, tidak ada perbedaan antara Dewa Langit Cakrawala kelima dan Dewa Langit Cakrawala pertama. Saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut kekuatan absolut. Menarik nafas dalam-dalam, Cudong tersenyum dan berkata. Gemuruh. Di tengah tawa, aura Cudong juga tiba-tiba meningkat. Meskipun guru pergi untuk berurusan dengan leluhur sekter raja mayat itu, itu sudah cukup bagiku untuk berurusan denganmu. Sampai auranya mencapai puncaknya, Cudong memandang Wang Chen dan berkata sambil mendengus dingin. Dewa Langit Cakrawala ke-6 Merasakan aura pihak lain, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Memang benar, di dalam pavilion pembantayan naga, tidak ada yang lemah. Kekuatan pemuda ini benar-benar mencapai tingkat Dewa Langit Cakrawala ke-6. Terlebih lagi, mendengar kata-katanya, dia sepertinya masih seorang murid. Tuannya adalah orang utama yang ingin membunuhnya kali ini. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak tahu apa yang harus dia katakan. Keberuntungan Ini benar-benar suatu keberuntungan. Mungkin Wang Chen benar-benar harus berterima kasih kepada leluhur sekter raja mayat yang awalnya sedang menyergap di sini dan bersiap menghadapinya. Jika bukan karena dia, orang yang ada di depan Wang Chen saat ini mungkin bukan Cudong sendiri, bukan. Dewa Langit Cakrawala ke-6 Sangat kuat Tapi ingin membunuhku Anda tidak memiliki kemampuan itu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata Dewa Langit Cakrawala ke-6 Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk bertarung? Bahkan jika dia bertemu dengan Dewa Surgawi Cakrawala ke-7 Jika Wang Chen ingin pergi, kemungkinan besar pihak lain juga tidak mungkin membuatnya tetap tinggal. Ini bukanlah situasi terburuk. Jika kekuatan Cudong ini mencapai Dewa Langit Cakrawala ke-8 Siapa tahu, Wang Chen akan jatuh di sini hari ini. Tapi sekarang Bertarung Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak ragu sedikitpun. Cahaya Samsara Dengan mendengus dingin, saat Wang Chen menyerang, dia langsung mengeluarkan cahaya Samsara. Serang dulu dan menangkan. Di bawah situasi di mana kekuatan pihak lain sedikit lebih kuat darinya, Wang Chen harus mengambil inisiatif. Dengan kekuatan Cakrawala ke-5, yang meletus dengan kekuatan penuhnya, kekuatan tempurnya pasti akan mencapai tingkat Cakrawala ke-6 juga. Jika dia bisa mengambil inisiatif, ditambah dengan kekuatan tempurnya. Pertarungan ini, Wang Chen memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Berdengung Mengikuti Wang Chen menampilkan cahaya Samsara dengan pikirannya, segera seluruh langit dan bumi bergetar. Gelombang cahaya kemasan mirip bima sakti turun dari langit. Garis-garis langit dan bumi telah tiba, semuanya ditarik oleh cahaya Samsara ini. Sungguh tindakan yang aneh. Ekstrim dao besar. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya masih memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Melihat cahaya Samsara yang mengalir, ekspresi Cudong sedikit berubah. Ekstrim dao besar, cahaya Samsara. Cudong jelas bisa merasakan kekuatan waktu yang terkandung dalam gelombang cahaya Samsara ini. Jika dia terkorosi oleh kekuatan waktu ini, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Istirahatlah untukku. Setan surgawi menghancurkan surga. Memikirkan hal ini, dengan mendengus dingin, seluruh tubuh Cudong menghilang dari tempatnya, berlari ke depan. Di tengah raungannya yang keras, Cudong tanpa sadar mengeluarkan senjata panjang berwarna merah yang aneh. Senjata panjang itu bergetar, mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Lapisan lampu merah, disertai suara mendengung, menyebar ke segala arah. Energi iblis. Energi iblis yang sangat kuat memenuhi udara. Lapisan lampu merah sepertinya berubah menjadi jutaan setan raksasa. Setan langit menghancurkan surga. Senjata panjang berwarna merah itu tiba-tiba menebas, dan iblis langit yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju cahaya samsara, berniat menghancurkan cahaya samsara dari dunia ini. Tanda langit. Melihat setan langit Cudong menghancurkan surga, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Cahaya samsara, diikuti oleh pencekikan. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi Wang Chen yang kuat, cahaya samsara yang lengkap. Tapi sekarang, tapi sekarang berbeda. Pencekikan cahaya samsara masih terlalu lemah, jadi Wang Chen langsung menggabungkannya dengan tanda langit. Kombinasi cahaya samsara dan tanda langit adalah teknik terbaru Wang Chen. Kekuatan yang muncul dari kombinasi dua kemampuan ilahi yang hebat ini sudah cukup untuk mengguncang bumi. Bum-bum-bum. Saat tanda langit dieksekusi, seluruh langit dan bumi menjadi ganas dalam sekejap. Langit dan bumi berguncang, dao besar menjadi kacau, dan kehampaan terdistorsi. Mengaum. Di bawah kendali Wang Chen, cahaya reinkarnasi tiba-tiba bergabung dan memadat di hadapan puluhan juta iblis surgawi dan prajurit merah. Jejak dao besar langit dan bumi yang tak ada habisnya diekstraksi dengan paksa, terkondensasi bersama seolah-olah itu nyata. Saat cahaya reinkarnasi menyatu dengan tanda surgawi, itu berubah menjadi cambuk panjang yang menakutkan. Cambuk panjang ini seperti harta karun ilahi, menyerang dari kehampaan. Suara mendesing. Kemanapun cambuk panjang itu lewat, gelombang cahaya kemasan memenuhi udara. Pada saat ini, energi mematikan di tanah tulang layu sepertinya terhalau oleh cahaya kemasan. Pada saat ini, dinginnya tanah tulang layu sepertinya digantikan oleh kehangatan. Saat ini, seluruh langit dan bumi tampak seperti mimpi, berubah menjadi dunia emas. Wang Chen adalah penguasa dunia emas ini. Pada saat ini, cambuk panjang adalah senjata ilahi dunia emas ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. Pada akhirnya, cambuk yang terbentuk dari perpaduan dao besar dan cahaya reinkarnasi menghantam 10 juta iblis surgawi dan senjata sepanjang seribu kaki. Gemuruh. Langit berubah warna, awan gelap bergulung, dan ombak besar menderu. Seluruh ruangan berhenti sejenak. Seluruh ruangan tampak sangat terdistorsi. Seolah-olah ribuan sambaran petir meledak. Di tengah angin kencang, telinga Wang Chen dan Cu Dong sepertinya tertusuk oleh suara gemuruh. Suara mendesing. Cahaya memancar ke segala arah. Satu demi satu, iblis wantian terkoyak oleh cambuk panjang. Sinar lampu merah terkoyak. Cambuk panjang itu seperti pisau panas menembus mentega, akhirnya bertabrakan dengan senjata panjang berwarna merah. Saat cambuk panjang dan senjata ilahi bertabrakan, cahaya kemasan dan lampu merah meledak. Seolah-olah alam semesta meledak, seolah matahari, bulan, dan bintang bersaing. Cahaya menakutkan menyelimuti Wang Chen dan Cu Dong. Badai yang mengerikan itu bahkan menyebabkan seluruh tanah tulang layu menjadi gelisah. 3419. Garis-garis tanda surgawi saling terkait, berubah menjadi cambuk panjang yang menyerang iblis surgawi dengan kejam. Seluruh dunia diselimuti cahaya merah dan kemasan. Di tengah amukan angin, seseorang dapat dengan jelas melihat iblis surgawi runtuh satu demi satu. Senjata sepanjang seribu kaki itu terhenti. Seseorang juga dapat melihat cambuk tanda surgawi yang dikendalikan oleh Wang Chen bergetar hebat, mengeluarkan suara retakan antara langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh dunia bisa dikatakan mengalami keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Minggir Setelah kebuntuan yang berlangsung entah berapa lama, Wang Chen tiba-tiba meraung. Ledakan Semua energi di tubuhnya meledak dengan suara gemuruh ini. Dalam sekejap, energi yang tak ada habisnya berubah menjadi badai yang mengerikan. Badai mengalir ke dalam cambuk yang panjang. Cambuk panjang, yang cahayanya sudah mulai redup, tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan lagi. Di tengah gemuruhnya, cambuk panjang itu tak terbendung. Iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya menemui jalan buntu dengan cambuk panjang runtuh satu demi satu. Senjata sepanjang seribu kaki itu tiba-tiba bergetar, mengeluarkan tangisan sedih saat cahayanya ditelan dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Chudong, yang masih bertahan melawan Wang Chen, berubah drastis. Sungguh kekuatan yang luar biasa, momentum yang luar biasa. Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Dewa Langit Cakrawala ke-5? Mustahil. Pada saat ini, kekuatan tempur Wang Chen benar-benar sebanding dengan ahli Cakrawala ke-6. Mungkinkah, Wang Chen telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Melihat serangan iblis langitnya dipatahkan, hati Chudong pasti terguncang. Ding! Saat ekspresi Chudong berubah, tiba-tiba, suara tajam terdengar. Suara tajam itu sepertinya menyebar ke seluruh sembilan langit dan sepuluh bumi, tampak sangat tajam. Of! Di tengah suara ini, Chudong dengan kasar memuntahkan setegup darah. Tidak! Sambil meraung, sosok Chudong bergetar hebat, seluruh tubuhnya terbang mundur. Pada saat ini, pemenang bentrokan ini akhirnya telah diputuskan. Chudong terbang mundur, cahaya senjata ilahi meredup, dan langit yang penuh dengan iblis surga wiruntuh. Oh! Sebagai perbandingan, cambuk panjang Wang Chen sangat mengesankan. Bang! Bang! Sisa kekuatan cambuk panjang menghantam tubuh Chudong, menyebabkan semburan darah. Huh! Dewa Langit Cakrawala ke-6! Biasa saja! Melihat Chudong yang dikirim terbang, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Meskipun dia lelah, penindasan semacam ini sangat mengasihkan. Satu serangan meledakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-6 hingga terbang. Di seluruh medan perang tertinggi, tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Setidaknya itu membutuhkan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-7, bukan? Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan atas kekuatan tempurnya sendiri. Mati! Namun kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama. Melihat Chudong, yang dikirim terbang, ekspresi Wang Chen mengeras dan dia berteriak dengan marah lagi. Buk-buk-buk! Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen tiba-tiba melesat ke depan. Kepanikan kekuatan ilahi! Pertempuran harus diakhiri secepat mungkin. Mengetahui bahwa Chudong tidak sendirian, Wang Chen tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia bertanya-tanya kapan Tuan Chudong akan kembali. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang bisa bersaing dengan orang tua dari Sekte Raja Mayat. Itu sama sekali bukan pembangkit tenaga listrik yang bisa ditandingi oleh Wang Chen saat ini. Jika saat ini, biarkan pembangkit tenaga listrik itu bergegas kembali, Wang Chen mungkin akan jatuh ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah membunuh Chudong sebelum pembangkit tenaga listrik itu bergegas kembali, lalu meninggalkan tempat ini dan memasuki tanah tulang kering. Hanya dengan cara inilah Wang Chen bisa selamat. Kepanikan kekuatan ilahi! Langkah ini adalah metode ampuh yang dipahami Wang Chen setelah menggabungkan tulang jari yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Dibandingkan dengan kemampuan ilahi yang hebat, itu bahkan lebih kuat. Mungkin hanya God Punishing dan Heaven and Earth Splitting yang bisa dibandingkan dengan Divine Might Panic. Tapi hukuman Tuhan dan pemisahan langit dan bumi, energi yang dikeluarkan sungguh mencengangkan. Terutama gerakan God Punishing, harga yang harus dibayar Wang Chen sangat besar. Meskipun Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia menampilkan dua gerakan ini saat ini, dia pasti bisa membunuh Chudong. Tapi mengapa harus membayar harga yang begitu mahal? Divine Might Panic adalah eksistensi yang tidak kalah dengan dua jurus ini. Langkah ini lebih dari cukup untuk menghadapi Chudong, yang saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bas! Mengikuti dengusan dingin Wang Chen, salah satu jari Wang Chen tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan. Pada saat ini, seolah-olah Wang Chen sedang memegang terik matahari di tangannya. Gelombang energi tak terbatas yang luar biasa, dengan jari Wang Chen sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Meskipun Wang Chen takut dengan langkah ini, dia hanya menggores permukaannya saja. Tapi untuk menghadapi Chudong, tidak ada tekanan sama sekali. Membunuh! Saat aura jari Wang Chen naik ke level tertinggi, Wang Chen akhirnya melakukan gerakannya. Cahaya dingin melintas di matanya saat Wang Chen mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Astaga! Saat berikutnya, sambil mendengus dingin, jari Wang Chen menunjuk ke udara. Meninggal dunia! Penunjukkan jari ini seolah mengoyak bentangan langit dan bumi ini. Dengan jari ini menunjuk, hamparan cahaya keemasan menyelimuti. Dengan jari ini menunjuk, seluruh aura Wang Chen terus meningkat, mirip dengan makhluk surgawi yang turun ke dunia fana. Dengan jari ini menunjuk, niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat langit dan bumi bergetar hebat. Aura yang kuat menyapu kekuatan garis keturunan, menutupi Chudong dengan cara yang luar biasa. Hal ini membuat ekspresi Chudong menjadi sangat pucat. Tidak! Mata Chudong terbuka lebar, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Bagaimana ini mungkin? Aura mu! Aura mu sebenarnya masih meningkat. Cakrawala ke-7! Inilah kekuatan tempur yang mungkin dimiliki oleh seorang jenius dewa langit Cakrawala ke-7! Anda! Ketakutan di hati Chudong sudah tak terlukiskan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini adalah Wang Chen! Inikah Wang Chen yang menghancurkan fondasi pavilion pembantaian naga di medan perang? Apakah ini penerus dewa sejati? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Kita harus tahu, ketika datang untuk membunuh Wang Chen kali ini, tuannya datang secara pribadi. Saat itu, Chudong masih menganggapnya menggelikan. Mengapa Wang Chen kecil yang lemah membutuhkan tuannya untuk mengambil tindakan? Jadi bagaimana meskipun Wang Chen adalah penerus dewa sejati? Jadi bagaimana meskipun Wang Chen dikabarkan ajaib? Wang Chen ini pada akhirnya hanyalah seorang pria yang baru saja melangkah ke medan perang tertinggi tidak lama lagi. Orang seperti itu pada akhirnya adalah karakter kelas 3. Guru mengambil tindakan untuk menangani Wang Chen. Ini hanya menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Pada saat itu, Chudong merasa bahwa dia sendiri sudah cukup untuk memusnahkan Wang Chen secara menyeluruh. Tidak memberi kesempatan pada Wang Chen. Mengenai hal ini, Chudong memiliki keyakinan mutlak. Bahkan sebelumnya, Chudong masih memendam pemikiran seperti itu. Kekuatan Wang Chen sungguh sangat mengejutkan. Harus diakui, setelah merasakan bahwa aura Wang Chen benar-benar menyaingi Dewa Surgawi Cakrawala kelima, setelah kekuatan Wang Chen benar-benar melangkah ke tingkat Cakrawala kelima, Chudong terkejut. Keterkejutannya bukan karena dia sangat takut. Tetapi karena dia terkejut bahwa kekuatan Wang Chen benar-benar meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dalam ekspektasi Chudong, bahkan dalam ekspektasi semua orang di pavilion pembantayan naga, kekuatan Wang Chen saat ini paling banyak adalah Dewa Langit Cakrawala ketiga. Bahkan jika itu menantang surga, itu sama sekali tidak melampaui Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Ini masih karena Wang Chen berhasil berkultivasi kembali sembilan kali dan sudah melangkah ke jalur Raja Ilahi. Wang Chen memberi kejutan sekali lagi, membuat orang terkejut. Hal ini membuat Chudong kaget, membuat niat membunuh Chudong pun semakin kental. Kita harus mengakui bahwa Wang Chen benar-benar sangat mengerikan. Mendaki keketinggian Dewa Langit Cakrawala kelima dalam waktu singkat, jika hal ini menyebar, itu benar-benar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sejak dahulu kala, berapa banyak orang yang mampu mencapai hal ini? Mungkin bisa dihitung dengan satu tangan. Justru karena itulah Chudong merasa dia harus memusnahkan Wang Chen hari ini. Dia tidak bisa memberi Wang Chen kesempatan untuk melarikan diri, tidak bisa memberi Wang Chen kesempatan lagi untuk berkembang. Jika tidak, Wang Chen pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Tapi Chudong menjadi berhati-hati. Namun dia masih tidak merasa bahwa Wang Chen bisa menjadi ancaman baginya. Dewa Langit Cakrawala kelima, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Tapi dia adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-6. Kesenjangan tingkat ini mirip dengan seribu gunung dan sepuluh ribu sungai, tidak dapat diatasi. Tapi, sampai saat ini, Chudong tahu bahwa dia salah. Dia salah besar. Perbedaan antara Dewa Langit Cakrawala ke-5 dan Dewa Langit Cakrawala ke-6 benar-benar seperti seribu gunung dan sepuluh ribu sungai, tidak dapat diatasi. Itu hanya untuk orang biasa. Bagi Wang Chen, perbedaan seperti ini tidak dianggap sebagai perbedaan sama sekali. Dia melakukannya. Faktanya, kekuatan tempur yang dikeluarkan Wang Chen jauh dari tingkat Dewa Langit Cakrawala ke-5. Dewa Langit Cakrawala ke-7. Pada saat ini, kekuatan tempur yang ditampilkan Wang Chen mungkin sebanding dengan Dewa Surgawi tahap akhir. Cahaya kemasan itu menutupi, merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan di dalam, Chudong merasa seolah-olah dia jatuh ke tebing setinggi seratus ribu kaki, hatinya sedingin es. Di sekelilingnya, para Dewa dan Buddha yang memenuhi langit mengembun dan mengambil bentuk, menyatu menjadi cahaya kemasan. Kemudian, para Dewa dan Buddha ini bahkan membawa niat membunuh yang mengerikan, menerkam ke arahnya. Saat ini, Chudong hanya merasa bahwa yang dia hadapi bukanlah Wang Chen. Apa yang dia hadapi sudah menjadi dunia ini? Apa yang dia hadapi sudah menjadi penguasa dunia ini? Lupakan Chudong. Pada saat ini, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi Cakrawala ketujuh berdiri di sini, menghadap Wang Chen, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk pergi dan memblokir gerakan Wang Chen ini, kan? Tidak. Ketakutan yang ekstrim, rasa dingin yang tak terbatas, membuat kedua mata Chudong menjadi merah, meraung dengan gila dan putus asa. Entah mati di tengah ketakutan, atau meledak di tengah ketakutan. Ketika orang menghadapi rasa takut, yang ada hanyalah dua pilihan ini. Chudong jelas memilih yang terakhir. Pu Chi. Memuntahkan seteguk esensi darah, dia dengan paksa mengeluarkan kekuatannya sendiri. Dalam waktu yang sangat singkat, Chudong mengumpulkan seluruh energinya. Enyah. Wajahnya berkerut, tetapi hanya untuk melihat bahwa pada saat ini, senjata panjang di tangan Chudong meledak dengan cahaya sekali lagi. Mengikuti aumannya, senjata panjang itu berubah menjadi sungai surgawi, menghalangi kekuatan ilahi Wang Chen dengan panik. Semua dewa dan Buddha dipanggil oleh Wang Chen untuk bertarung. Terus. Saat ini, bahkan jika ada penguasa, dewa, dan Buddha berdiri di depan Wang Chen, Chudong juga tidak akan menyerah. Hari ini, bahkan jika ada dewa dan Buddha yang ingin memusuhi dia, Chudong juga akan menebas dewa dan Buddha ini satu persatu. Membunuh dewa, membunuh para Buddha. 3420. Menggunakan esensi darah untuk merangsang energinya sendiri, Chudong benar-benar menjadi gila saat ini. Dia tidak pernah menyangka akan menderita kerugian sebesar itu di tangan pria yang dia anggap semut. Sekarang, dia bahkan dipaksa menemui jalan buntu oleh pihak lain. Ark. Sambil meraung, Chudong menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam senjata ilahi di tangannya. Bas. Lampu merah meledak, seperti matahari terbit, senjata panjang itu mengeluarkan suara yang tajam dan ringan. Astaga. Memotong langit dan bumi, senjata panjang berwarna merah itu seolah membelah dunia, menebas para dewa dan Buddha di langit. Gemuruh. Pada akhirnya, kedua energi tersebut bertabrakan sehingga menimbulkan getaran yang mengguncang langit dan bumi. Tidak. Namun, meski begitu, setelah tabrakan sesaat, Chudong meraung tidak percaya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia sudah tidak menahan diri. Dia bahkan mie esensi darahnya. Tapi hasilnya, setelah tabrakan singkat, lampu merah dengan cepat dilahap. Meskipun para dewa dan Buddha di langit terus-menerus runtuh, cahaya kemasan menekan dengan momentum menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Pochi. Setegup darah muncrat, senjata panjang di tangannya tiba-tiba kehilangan kilaunya. Seluruh orang Chudong tiba-tiba gemetar, wajahnya pucat, dan wajahnya memelintir kesakitan. Tertinggal. Dalam tabrakan ini, Chudong sebenarnya berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Hal ini membuat Chudong tanpa sadar merasa putus asa. Huh, kekuatanmu sangat kuat. Namun, Divine Might Panic milikku bahkan lebih kuat. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan kemuliaan para dewa? Langkah ini? Aku mampu menekan Holy Lord saat itu, pasti bisa menekanmu sekarang. Di tengah auman Chudong, cahaya senjata ilahi di tangan Chudong langsung padam. Perlahan-lahan, senjata suci itu membungkuk dan mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Sejak dia menggunakan gerakan ini, Wang Chen memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Energi yang dikonsumsi oleh gerakan ini masih sangat menakutkan bagi Dewa Langit Cakrawala kelima Wang Chen saat ini. Saat itu, dengan kekuatan Aitong, bahkan dalam situasi yang sedikit lebih rendah, Wang Chen mampu menekan Holy Lord, apalagi menghadapi Chudong sekarang. Kita harus tahu bahwa kekuatan tempur Wang Chen tidak kalah sedikitpun dengan Chudong. Dalam keadaan seperti itu, Shen Wei adalah seseorang yang bisa dilawan oleh Feng Dong. Tidak peduli metode apa yang digunakan Feng Dong. Bahkan mengaktifkan darah esensinya tidak ada gunanya. Di hadapan kekuatan absolut, segalanya bukanlah apa-apa. Berlutut. Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat Chudong, yang wajahnya pucat dan bengkok saat dia terus berjuang dan melawan dengan sekuat tenaga, darah muncrat dari mulutnya. Ledakan. Dengan dengusan dingin ini, jari Wang Chen menunjuk ke bawah lagi. Raungan langsung meledak. Ding. Dengan suara yang tajam, senjata ilahi di tangan Chudong hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak. Murid Chudong menyusut saat dia melihat langit yang penuh dengan Dewa dan Buddha menekannya. Dia berteriak ngeri. Darah segar muncrat dari mulutnya, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya compang kemping. Saat ini, Feng Dong berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, raungan Chudong dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Dia meledak ketakutan dan menjadi gila karena ketakutan. Tapi dia masih tidak bisa menghindari nasib kematian. Chudong tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya saat dia melihat kekuatan yang menindas. Kematian tepat di depannya. Jadi seperti inilah rasanya kegagalan. Sudah berapa tahun, dia belum pernah merasakan kegagalan sebelumnya. Tapi saat ini, dia benar-benar merasakannya. Sungguh kebanggaan, betapa harga diri, semuanya terinjak-injak. Chudong menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Wang Chen begitu kuat, mengapa dia menunggu Wang Chen di sini? Jika dia tahu bahwa Wang Chen begitu kuat, dia tidak akan gegabu bertarung dengan Wang Chen. Jika dia tahu bahwa Chudong begitu kuat, dia akan menerima harta yang ditinggalkan oleh gurunya. Harta itu cukup untuk melindunginya. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Benar-benar tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jika ada, Chudong bersedia membayar berapapun harganya untuk menukarnya. Bang! Di tengah keputus asaan dan penyesalan, Chudong akhirnya tidak bisa menahan kekuatan para dewa. Dengan bunyi gedebuk, Chudong terpaksa berlutut di tanah. Darah muncrat dan tulangnya patah. Bola mata Chudong tampak seperti akan keluar dari rongganya. Dengan berlutut ini, martabat Chudong dihancurkan dan diinjak-injak oleh Wang Chen. Bunuh aku, Wang Chen, bunuh aku. Dipaksa berlutut di tanah karena tekanan para dewa, bahkan tidak mampu melawan, Chudong meraung keras. Itu. Saat ini, Chudong hanya bisa memikirkan kematian. Hanya kematian yang bisa menghapus penghinaannya. Karena aku tidak bisa membunuh Wang Chen, biarkan aku mati. Chudong hanya ingin mati. Mati. He he. Kematian adalah sebuah kemewahan bagimu. Wang Chen mencibir saat mendengar permohonan kematian Feng Dong. Kamu akan menjadi salah satu dari sembilan surga Sage Hall Arhatku. Terlebih lagi, Anda akan menyatu dengan arhat asli saya. Wang Chen mendengus dingin. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, kendalinya atas Nine Heaven Sage Hall menjadi semakin mahir. Bergabung dengan arhat, Wang Chen bisa memilih bagian utama. Namun, Chudong ini jelas tidak bisa menjadi tubuh utama. Dia hanya bisa menjadi makanan bagi arhat asli. Aula Petapa Sembilan Surga Berpikir sampai di sini, Wang Chen juga tidak ragu sedikitpun, langsung mengaktifkan Aula Petapa Sembilan Surga. Kali ini, Wang Chen akan membuat Aula Sage Sembilan Surga menjadi lebih kuat. Huuh. Angin sepoi-sepoi dan awan tipis. Yang tertinggal hanyalah tanah yang berantakan. Angin dingin menderu-deru membawa aura kesedihan. Ketika Wang Chen kembali ke pegunungan jiwa yang berangkat di pinggiran tanah tulang kering sekali lagi, ketika dia berdiri di atas reruntuhan yang berantakan ini sekali lagi, kulitnya agak pucat saat dia menghela nafas panjang. Chudong. Sungguh sangat kuat. Namun kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-6 ini sama sekali tidak sebanding dengan dua pelindung sekte Raja Mayat. Faktanya, manfaat yang dibawa oleh Chudong sendiri melebihi manfaat yang dibawa oleh kedua orang itu. Aula Sage Sembilan Surgaku maju selangkah lebih maju. Saat ini, dengan hanya mengandalkan kekuatan arhat balai petapa Sembilan Surga, aku khawatir aku dapat bersaing dengan Dewa Langit Cakrawala ke-4, bahkan orang-orang Dewa Langit Cakrawala ke-5. Jika saya secara pribadi memadukan dan menampilkannya dengan sekuat tenaga, seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala ke-7 mungkin akan mengalami sakit kepala yang luar biasa juga. Memikirkan Aula Sage Sembilan Surga yang bergabung dengan Chudong, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Panennya sangat besar. Semakin kuat Aula Sage Sembilan Surga, pasti akan semakin bermanfaat bagi Wang Chen. Panen seperti ini cukup membuat Wang Chen bangga. Sebaiknya tinggalkan tempat ini. Keributan pertempuran begitu hebat, ditambah Chudong telah dimurnikan olehku, tuannya mungkin akan segera bergegas ke sini. Pada saat itu, saya akan diblokir. Ingin pergi juga berarti bermimpi. Menarik nafas dalam-dalam, menyingkirkan pikirannya, ekspresi Wang Chen berubah serius, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri. Sekarang, waktunya berangkat. Menghabisi Chudong sudah membuat Wang Chen menghela nafas lega untuk saat ini. Pavilion Pembantaian Naga, huhu, saat itu di medan perang, aku bisa saja memusnahkan kalian semua. Sekarang, saya masih bisa. Di masa depan, aku pasti akan menjadikan Pavilion Pembantaian Naga sepenuhnya menjadi debu sejarah. Melihat kekejauhan dengan tatapan sedingin es, Wang Chen mendengus dingin. Jika Pavilion Pembantaian Naga tidak dihilangkan, itu pasti akan menjadi bencana. Jika Gunung Sainte tidak dihancurkan, akan sulit untuk mendapatkan kedamaian. Wang Chen sangat jelas bahwa kedua kekuatan ini, dia harus memberantasnya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Wang Chen saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, hari ini tidak akan membiarkan Wang Chen menunggu terlalu lama. Dengan situasinya saat ini, ditambah dengan sumber daya di tangannya, Wang Chen yakin bahwa dia akan segera memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan meninggalkan reruntuhan bersama Xiaoyun yang kebingungan. Kaka, apa yang terjadi dengan orang jahat itu? Digendong Wang Chen, Xiaoyun bertanya dengan wajah kosong. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyun melihat Wang Chen menggunakan olasage sembilan surga ketika dia bangun. Oleh karena itu, tentu saja ada banyak raguan di hatinya. Orang jahat itu, kakak menekannya. Sekarang dia dikurung oleh kakak. Wang Chen mengusap kepala gadis kecil itu dan tersenyum. Apakah begitu? Itu hebat. Kakak, jika saatnya tiba, ketika orang jahat menindas kita, ayo kita kurung mereka. Oke. Biarkan mereka menindas kita. Xiaoyun mengangguk, lalu menatap Wang Chen dengan wajah penuh pemujaan. Menurutnya, apa yang dilakukan Wang Chen adalah benar. Itu sangat menarik. Kata-kata Xiaoyun membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mengunci semua orang yang menindas mereka. Itu membutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Xiaoyun, sekarang kita telah memasuki negeri tulang layu. Apakah kamu masih ingat di mana kamu menyembunyikan harta karun itu? Setelah melarikan diri agak jauh, Wang Chen memandang Xiaoyun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu, selama kita masuk, Xiaoyun akan bisa merasakannya. Xiaoyun berkata dengan bangga. Itu bagus. Mendengar perkataan Xiaoyun, Wang Chen menghela nafas panjang. Pada saat berikutnya, melihat tanah tulang layu yang hanya beberapa inci darinya, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bersinar dan dia menyerbu masuk. Ah, brengsek! Siapa? Siapa ini? Muridku, Cu Dong, guru akan membalaskan dendamu. Tuhan pasti akan mencabik-cabik orang yang membunuhmu. Tidak lama setelah Wang Chen memasuki tanah tulang layu, sesosok tubuh melesat dari cakrawala dan mendarat di reruntuhan tempat Wang Chen dan Cu Dong bertarung. Melihat reruntuhan di depannya, melihat token kehidupan yang redup dan retak di tangannya, merasakan aura muridnya menghilang, wajah sosok itu berubah dan dia meraung keras. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan atau lima puluhan. Dia adalah guru Cu Dong. Sebelumnya, untuk menghadapi lelaki tua dari sekter Raja Mayat, lelaki parubaya itu telah menghabiskan banyak usaha. Namun, siapa sangka ketika dia memaksa lelaki tua dari sekter Raja Mayat itu mundur, dia akan merasakan sesuatu telah terjadi pada muridnya. Meskipun pria parubaya itu merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia bergegas kembali untuk membunuhnya. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Memikirkan hal ini, wajah pria parubaya itu menjadi semakin bengkok. Wang Chen, itu pasti Wang Chen. Dia telah berada di sini. Aura dewa sejati tetap ada. Di dunia ini, Wang Chen adalah satu-satunya yang memiliki aura seperti itu. Di tengah kegilaannya, lelaki tua itu segera merasakan sesuatu. Dia tercengang dan matanya menjadi tajam. Ah, Wang Chen, kamu ada di mana? Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Setelah memastikan siapa pelakunya, lelaki tua itu meraung lebih keras. Rambutnya berdiri tegak dan niat membunuhnya melonjak.